hai 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 kubil menunggu Hai streamingnya siap sudah lumayan banyak yang masuk ini baku kiri juga yo 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Pak Saiful Fadilah Serjana Agama Yang berhormat sebagai Pemateri pada siang hari ini Luar biasa sekali Karena siang hari ini Di bersama oleh Pak Saiful Fadilah Dimana banyak sekali Kahlian dan Teknik-teknik Untuk menggunakan perangkat Digital ya Yang nanti akan disampaikan oleh Pak Saiful Fadilah Pada siang hari ini adalah Nierpot Selamat siang juga Untuk Bapak Ibu Seluruh peserta yang sudah hadir Di tim maupun Di Youtube Mohon maaf Sedikit ada terlambat Biasanya kami di tepat waktu Tapi karena beberapa kendala Tapi insya Allah baru 3 menit Tidak jadi masalah ya Puji syukur Alhamdulillah Alhamdulillah Selalu kita panjatkan Gauta Allah SWT Tuhan yang maizah Dimana kita Masih diberi kesempatan Untuk berbagi Di sini Untuk sama-sama belajar Dari narasumber Dimana pada kesempatan kali ini Yang akan disampaikan Oleh Pak Saiful Fadilah Tentang Nierpot Sebagai Learning Management System Atau LMS Yang tentu Sangat vital Atau Menjadi kebutuhan Pokok Dalam Kegiatan Pembelajaran Jarak Jauh Atau PJJ Selamat dan salam Semoga senantiasa Terserah kepada Uswah Senah Rasulullah Muhammad Yang telah menunjukkan Risalah pada kita semua Bapak-Ibu yang saya hormati Sebelum Kita masuk ke materi Jinkan saya sedikit Memperkenalkan tentang Profil dari Onedumain.com Mungkin Dari Bapak-Ibu Masih ada Yang baru Mengikuti Satu atau Dua kali Kegiatan Di Onedumain.com Sehingga Belum mengenal Onedumain.com Kami Komunitas Onedumain.com Insya Allah Akan Terus Bersamai Bapak-Ibu Untuk Kegiatan-kegiatan Yang Pelatihan Terutama Tentang media Pembelajaran Jarak jauh Sesuai dengan Kebutuhan saat ini Karena Kita tidak bisa Melaksanakan Pembelajaran Tetap buka Secara penuh Atau bahkan Ada yang sama sekali Tidak bisa Melaksanakan Pembelajaran Tetap buka Maka Kami Onedumain.com Mengadakan Giatan-giatan Yang Pada Titik fokusnya Mempelajari Tentang media Pembelajaran Dimana kami Akan Mengundang Bapak-Ibu Narasumber Yang Menguasai Di bidangnya Seperti pada Siang hari ini Tentang NERPOD Yang akan Disampaikan oleh Bapak Seibel Saya menghubungi Beliau dari Contact person Yang ada di Akun Youtubenya Luar biasa Banyak sekali Trik-trik Dan Tutorial Yang ada di Akunnya Channel Youtube Beliau Kami Membawa Slogan Never stop Learning and sharing Karena kami Setiap Minggunya Paling lama Dua minggu Sekali Kami akan Mengadakan Giatan Pelatihan Ataupun Webinar Seperti ini Yang gratis Kepada Seluruh Peserta Mari untuk Menginformasikan Kepada Lingkungan Kita Yang membutuhkan Baik Secara Kegiatan Keilmuan Maupun Administrasi Dari Kegiatan Yang kami Sediakan Mode Kegiatan Kami Sinkron Webinar Dan Training Dimana Kami Sebagai Komunitas Bertujuan Untuk Membuat Atau Mencari Amal Jaria Sebanyak-banyak Dengan Mengadakan Kegiatan Seperti Ini Jadi Insya Allah Kami Merupakan Sembaga Non-profit Ada Juga Testimoni Dari Beberapa Peserta Yang Sudah Kami Tambahkan Dan Yang Pasti Kami Juga Mengundang Kepada Seluruh Peserta Bapak Ibu Untuk Bergabung Sebagai Pemateri Sebagai Pemateri Insya Allah Minggu Depan Sudah Ada Gamifikasi Kemudian Ada Yang Workship Dengan Jujibra Kami Juga Masih Mengundang Bapak Ibu Yang Berkenan Untuk Berdabung Bersama Kami Menjadi Pemateri Silahkan Onedumain.com Kemudian Turun Di Bagian Bawah Nanti Ada Formuler Dengan Cara Klik Daftar Klik Daftar Ini Ada Formuler Yang Bapak Ibu Isikan Isikan Setelah Klik 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 Daftar Nanti Akan Kami Hubungi Di Kesempatan Yang Lain Sesuai Dengan Jadwal Yang Sudah Kami Susun Sebelumnya Dari Beberapa Kegiatan Yang Sudah Kami Laksanakan Bapak Ibu Juga Bisa Mengunduh Administrasinya Pada Bagian Blok Ini Setiap Kegiatan Akan Kami Update Setiap Minggunya Paling Lama Satu Bulan Termasuk Administrasinya Sudah Kami Sertakan Disini Misalnya Ini Kegiatan Yang Sudah Selesai Sudah Selesai Maka Akan Kami Informasikan Dalam Blok Terkait Dengan Administrasinya Tinggal Klik Sudah Ada Undangan Daftar Hadir Atau Daftar Peserta Materi Pelatihah Sertifikat Dan Rekamannya Juga Akan Kami Sertakan Di Dalamnya Seperti Ini Bapak Ibu Semuanya Ada Rekaman Yang Bisa Bapak Ibu Simak Dari Giatan Tersebut Dan Administrasinya Kurang lebih Seperti itu Untuk Pengenalan Kami On Edumain.com Sebelum Kita Masuk Ke Materi Saya Sapa Dulu Pak Saipul Fadillah Selamat Siang Pak Saipul Selamat Siang Mas Wahyu Alhamdulillah Suara Pak Saipul Sangat Jelas Ini Bisa Kita Dengar Bersama Tampilannya Juga Sangat Jernih Suaranya Jelas Di Tim Ini Kami Laporkan Bapak Sudah Ada Sekitar 35 Peserta Kemudian Di Youtube Sudah Ada Kurang lebih 75 Peserta Baru Seratusan Orang Yang Terdaftar Sudah 1200 Bapak Mungkin Sedang Proses Pergabung Atau Masih Dalam Persiapan Kegiatan Yang Lain Ya Mungkin Nanti Bisa Menyimak Di Tayangan Atau Ulangan Dari Rekaman Yang Ada Begitu Bapak Mungkin Waktu Kami Sahkan Secukupnya Untuk Saiful Untuk Melanjutkan Materi Atau Menyampaikan Materi Yang Berkaitan Dengan Nerpot Silahkan Bapak Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera Untuk Semua Bapak Dan Ibu Guru Hebat Alhamdulillah pada Siang hari ini Tepatnya di Tanggal 24 Agustus 2021 Ini adalah Bentuk Realisasi Dari Beberapa Kali Saya Mengadakan Komunikasi Dengan Mas Wahyu Selaku Pihak Dari OnTheMind.com Dimana Saya baru Mengenal Sebuah komunitas Yang memang Bergerak Dan selalu Menggerakkan kita Selaku Tanaga Pendidik Bergerakkan Bergerakan Tentu Di bidang Edukasi Khususnya Dalam Peningkatan Kompetensi Bidang Teknologi Pendidikan Nah Beberapa Minggu yang lalu Saya Hubungi Memang betul Mungkin Melalui Bisa melalui Youtube channel Saya yaitu Spirit Edukasi Dan Alhamdulillah Pada hari ini Bisa terlaksana Bisa hadir Di depan Bapak dan Ibu Guru Hebat tentunya Akan tetapi Bapak dan Ibu Guru Mohon izin Dan mohon maaf Saya disini Tidak Ingin Menggarami Air laut Karena air laut Sudah asin sendiri Artinya Saya tidak Tidak sama sekali Tidak mengajari Niat Bapak dan Ibu Tetapi Disini dalam rangka Kita belajar bersama Sharing Berbagai pengalaman Apalagi Berkaitan Dengan Aplikasi Aplikasi Edukasi Tentu Bapak dan Ibu Sudah tidak asin Dan banyak sekali Pada siang hari ini Bapak dan Ibu Saya diberikan Sebuah materi Dan cukup menarik Tentunya Yaitu tentang NERPOD Bagi sebagian Bapak dan Ibu Mungkin Apabila ada yang Baru mengenal NERPOD Atau Apa namanya Belum pernah mencoba NERPOD Nah perlu Saya sampaikan Disini Bahwa ini adalah Sebuah LMS Yang cukup menarik Kalaupun memang Sebetulnya LMS ini Atau NERPOD ini Sebetulnya terbagi dua Ada yang free Yang kita bisa gunakan Dengan kapasitas 40 siswa Sekali mengajar Dan juga Ada yang premium Premium ini Tentu Ada kita Costnya Atau ada Membayan dengan Tentu Perbedaan Perbedaan peserta Hal didik Akan tetapi Barangkali Kalau kita di Indonesia Ini Dalam satu Pembelajaran Dalam satu Pembelajaran Satu rombel Mungkin tidak lebih Dari 32 Sehingga NERPOD Memfasilitasi itu Sampai 40 Untuk yang free Nah Itu Gambaran singkatnya Oleh karena itu Karena ada Durasi waktu Untuk Yang hari ini Mungkin saya tidak Berpanjang lebar Untuk Apa namanya Menyampaikan Gambarannya Akan tetapi Coba kita langsung Menyimak Karena ini Lebih Pelatihan hari ini Lebih kepada teori Lebih kepada praktek Tentunya Mohon izin Mas Waiyus Saya screen dulu Silahkan Bapak Oke Sudah 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 Baik Bapak dan Ibu Guru Disini ada Saya sebetulnya Memberikan sebuah Pengantar saja Tentang NERPOD Tetapi nanti Sebetulnya Lebih kepada Praktek Tetapi Tentu Ada poin-poin Yang memang Harus kita kuasai Ketika kita Misalkan Mau Memanfaatkan Sebuah LMS Apalagi Setingkat NERPOD Yang Yang Apa Masih ada Mungkin diantara kita Yang asing dengan NERPOD Nah Disini Saya mengambil Sebuah Tema Bebas-bebas saja Barangkali sebetulnya Tapi intinya begini Bahwa NERPOD itu Sebuah LMS Yang bisa kita manfaatkan Untuk pembelajaran Yang sifatnya interaktif Kenapa disebut interaktif Karena NERPOD ini bisa Dilaksanakan Atau bisa Bisa dimanfaatkan Dalam proses Pembelajaran Baik online Maupun offline Baik cara Apa namanya Kita langsung Berhadapan dengan Siswa Maupun kita bisa Melaksanakan Dengan cara Tidak langsung Seperti hanya LMS LMS yang lain Akan tetapi Ada kelebihannya Dari NERPOD ini Bahwa sekalipun Siswa kita berikan Materi atau Bahan ajar Secara tidak langsung Nah Disini yang disebut Interaktifnya Bahwa mereka Atau siswa Atau peserta Didik kita Tidak bisa Melakukan Hal-hal yang Sudah kita Atur Atau sudah kita Setting dalam Proses pembelajarannya Contohnya Misalkan Dari halaman Satu Dia akan lari Ke halaman Dua Atau langsung Ke evaluasi Misalkan Nah itu tidak Bisa Kenapa Karena Siswa harus Menyelesaikan Itu dulu Sesuai dengan Yang kita Setting Tentunya Dalam pengaturannya Nah itu Gambaran kedua Tentang NERPOD Menurut saya Ini adalah Luar biasa Baik NERPOD ini Memang tentu Apa namanya Asing Bukan asing Maksudnya ada beberapa Yang memang Mungkin Mungkin ya Masih belum ini Ini adalah Sebuah aplikasi Web tool Pendidikan untuk Membuat pembelajaran Interaktif di kelas Baik itu Pendilaian yang Real time Maupun Plus tanggapan Dari peserta didik Artinya begini Ketika misalkan Kita mengadakan Pembelajaran Melalui aplikasi NERPOD ini LMS NERPOD ini Disitu kita bisa Langsung memberikan Peniraian Disitu juga Kita bisa menerima Tanggapan Tik Toknya Pembelajaran yang Antara guru dan siswa Itu bisa terjadi Nah ini yang Menarik Menurut saya Oleh karena itu NERPOD bisa Menjadi sebuah Rekomendasi Untuk proses Pembelajaran kita Di kelas Lalu kemudian Bapak dan Ibu sekalian Karena memang Ini NERPOD ini Adalah aplikasi Berbasis web Tentu Nah ini Perlu jaringan Internet dalam Mengoperasikannya Beda halnya Dengan kita Misalkan menggunakan Aplikasi-aplikasi Yang lain Bisa digunakan Dengan cara Apa namanya Offline Tapi kalau NERPOD Tentu Karena ini Berbasis web Maka Setiap kita Melakukan Pembelajaran Itu harus Terkoneksi Dengan Internet Sekalipun Bisa Bisa saja Kita Apa namanya Mendownload Hasil Aplikasi Hasil Pembelajaran Di NERPOD Kemudian diberikan Dalam bentuk Video Atau dalam bentuk Apa lain sebagainya Tetapi itu Bukan ciri Daripada NERPOD Karena ciri Daripada NERPOD Adalah Aplikasi Berbasis web Yang pembelajarannya Bisa Interaktif Nah salah satu Interaktif disini Yaitu Bisa Dengan Menggunakan Internet Baik Bapak dan Sekalian Kemudian Di NERPOD Ini ada Empat menu Perlu kita ketahui Sebentar Mungkin saya kasih dulu Gambaran Yang pertama Ada dengan My lesson Kemudian ada Report Ada library Dan kemudian Ada resources Nah my lesson Ini apa My lesson Ini adalah Materi Atau Lesson Study kita Yang pernah Kita buat Di NERPOD Bahan ajar Yang pernah Kita buat Di NERPOD Itu ada Nantinya Timbul Atau Apa namanya Akan tersimpan Dimana Di my lesson Kemudian ada Report 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 itu adalah Rekapan Dari sebuah Pembelajaran Yang sudah kita Lakukan Yang sudah kita berikan Kepada Siswa kita Nah itu ada Nah itu ada di menu Report Kemudian ada juga Library Yaitu apa Perpustakaan Report Ini adalah Sumber Bahan ajar Baik itu berupa Tulisan Literasi Maupun dalam bentuk Video digital Maupun dalam bentuk Bahan-bahan digital Nah itu ada Di library Tapi tentunya Ini akan disesuaikan Dengan mata pelajaran Yang kita ampuh Karena ini memang NERPOD ini LMS Yang sifatnya Internasional Sehingga tidak Tidak mengacu Kepada salah satu Mata pelajaran Sebuah negara Tentu tidak Kemudian yang keempat Ada resources Nah ini bagi Bapak dan ibu Yang memang Ingin memperdalam Lebih tentang NERPOD Nah itu bisa Di menu 4 Itu NERPOD Menyediakan Pelatihan-pelatihan Nah silahkan Bapak dan ibu guru Kalau misalkan Ingin lebih memperdalam Tentang NERPOD Bisa mengikuti Pelatihan-pelatihan Yang memang sudah Disediakan oleh Oleh NERPOD Nah ini gambaran Umum dari Menu yang ada Di NERPOD Kemudian Bapak dan ibu sekalian Prinsip pembelajaran Dari NERPOD ini Yang pertama Ada pembelajaran Langsung Atau yang disebut Dengan sinkron Sinkronik Pada opsi pertama ini Guru berbagi sesi Secara langsung Live participation And zoom Live participant And student page Lalu sistem Memasukkan kode Dan belajar Sinkron Ke semua perangkat Artinya begini Di NERPOD Ketika kita sudah Melakukan Atau sudah Merancang Sebuah pembelajaran Maka Pembelajaran itu Bisa diberikan Pertama Secara langsung Langsung Dan Live participation Plus zoom Artinya kita mengajar Kita tetap muka Dengan siswa Melalui zoom Nah itu Yang pertama Kemudian yang kedua Bisa menggunakan Dengan live participation And student page Artinya disini Kita bisa memberikan Bahan ajar Yang telah dirancang Di NERPOD Akan tetapi Tidak live Tidak zoom Tidak kita Menampakan kita Di depan siswa Nah itu Cara yang kedua Nah cara yang kedua ini Nanti siswa tinggal Memasukkan kode Dan pelajaran Disinkronkan Ke semua perangkat Baik itu laptop Maupun Android Itu bisa dilaksanakan Nah itu Untuk Prinsip Pembelajaran NERPOD Ada juga Disini Pilihan kecepatan siswa Yang fleksibel Dalam pembelajaran Guru dapat Membagikan kode Pelajaran Yang berisikan materi Untuk disesikan siswa Dalam waktu Dan kemampuan Mereka sendiri Artinya begini Kenapa disebut Fleksibel Kenapa Karena NERPOD ini Memang tidak Tidak Apa namanya Tidak rumit Ketika kita sudah Membuat atau merancang Sebuah bahan ajar Di NERPOD Kemudian Nanti Pihak NERPOD Akan memberikan kode Ya akan memberikan kode MAPAL Yang memang tinggal Dibagikan kepada siswa Baik bisa disimpan Di classroom Maupun di Di aplikasi-aplikasi Pendukung lainnya Whatsapp group Misalkan lain sebagainya Itu mudah Bapak dan Ibu Jadi itu yang disebut Dengan fleksibel Jadi kapanpun siswa Bisa Bisa belajar Dengan tentu Disini ada Kurang lebih Ada 21 menu Yang bisa kita Manfaatkan nantinya Baik Bapak dan Ibu Sekalian Mulai pembelajaran NERPOD Nah ini Makanya itu sekedar Apa Pengantar saja Akan tetapi Intinya hari ini Bapak dan Ibu Bagi Bapak dan Ibu Yang menggunakan Dua perangkat Ya monggo silahkan Bisa Yang satu Misalkan menggunakan Android Untuk Apa namanya Pebelajarannya Yang satu Menggunakan laptop Untuk langsung bisa Silahkan itu juga bisa Atau Mau menyimak dulu Juga silahkan Karena nanti juga Ada Ada Apa namanya Ada recordingnya Ada rekamannya Yang bisa nanti Disampaikan oleh Pihak Edumed Baik Bapak dan Ibu Sekalian Disini ada Tiga langkah Yang harus kita Lakukan Yang pertama Tentu Nah ini Kita harus masuk Karena ini tadi Saya sampaikan di awal Bahwa NERPOD adalah Aplikasi berbasis web Maka tentu Kita harus masuk ke NERPOD.com Nah ini NERPOD.com Lalu setelah itu Bapak dan Ibu Disini Silahkan Lakukan registrasi Apabila belum Registrasi Registrasi pun Gampang Kita bisa Menggunakan Gmail kita Baik Gmail umum Maupun Gmail yang Belajar.id Itu bisa Dua-duanya bisa dilakukan Nah setelah registrasi Maka setiap kita Akan melakukan Atau akan melakukan Pembelajaran Atau akan merancang Sebuah pembelajaran Di NERPOD Tinggal langsung Login Kenapa? Karena kita sudah Memiliki akun Yang diberikan oleh NERPOD Artinya kita bisa Langsung masuk Nah tiga langkah-langkah Ini yang utama Kita lakukan Sebelum kita Merancang Sebuah Mata pelajaran Baik Bapak dan Ibu Sekalian Kita langsung Saja Nah ini Ketika kita sudah Masuk Bapak dan Ibu Kita akan ditampilkan Seperti ini Ini gambaran Gambaran sedikit saja Kemudian Nah disini ada Klik Create Klik Create Kemudian Oke lah ini mungkin Nanti sebagai Panduan saja ya Bapak dan Ibu Tapi kita akan langsung Praktikan saja Baik Bapak dan Ibu Yang pertama Tentu kita masuk Ke laman NERPOD.com Tadi Kita masuk dulu Di NERPOD.com Saya buka dulu Yang baru Bapak dan Ibu Bentar Oke Bapak dan Ibu Tinggal buka Laman baru Atau web browser baru Nah disini Kemudian Disini Kita ketikan saja Bagi yang baru Belum Belum masuk Misalkan disini tinggal ketikan NERPOD.com NERPOD.com Nah Seperti ini Nah disini Bapak dan Ibu Apabila Karena saya ini Sudah Masuk Atau Sudah memiliki Akun Ya Bapak dan Ibu Jadi langsung Tampilannya Seperti ini Akan tetapi Apabila Bapak dan Ibu Memang belum Pernah memiliki Akun Disini Di bawah sini Biasanya Ada tulisan Gabung Ya atau Apa namanya Maaf Ada tulisan Registrasi Ada tulisan Registrasi Silahkan di klik Registrasi Kemudian isikan Email kita Atau Kalau kita terkoneksi Dengan Gmail Di Laman kita Langsung saja Menggunakan Gmail Yang kita gunakan Saat ini Misalkan Nah seperti saya Menggunakan Gmail Ini Menggunakan akun Gmail yang Memang sudah terkoneksi Dari awal Tinggal pilih itu Masuk Dan lain sebagainya Setujui Persyaratan Ya disitu Ada Ada yang Hati centang Dan lain sebagainya Ikuti saja Pasti Nah apabila Kita sudah Masuk Bapak dan Ibu Terkoneksi Tampilan pertama Akan seperti ini Tampilan pertama Akan seperti ini Nah Tetapi Bapak dan Ibu Mungkin Di layar Monitor Bapak dan Ibu Tidak ada Seperti yang Saya tunjukkan Ada dua menu Ada dua materi Mungkin tidak ada Kenapa? Karena Belum pernah Membuat Materi Tetapi Kenapa di tempat saya Atau di monitor saya Ada tampilan dua ini Karena saya sudah pernah Membuat materi Sebelumnya Sehingga tampilan seperti ini Termasuk nanti Di tampilan monitor Bapak dan Ibu Apabila sudah membuat Materi Sudah merancang Sebuah materi Maka tentu Disini Akan tampil seperti ini Bapak dan Ibu Nah Kalau seandainya kita Mau melakukan Merancang sebuah proyek Pembelajaran Mata pelajaran Maka Cara yang pertama Tentu kita Klik yang plus ini Klik lesson Pembelajaran Bapak dan Ibu Klik disini Kita akan memulai Untuk merancang Sebuah Mata pelajaran Nah Kita diarahkan Bapak dan Ibu Kesebuah kampas kosong Ini Kesebuah kampas Ini namanya kampas kosong Yang memang kita akan Membuat Atau merancang Sebuah pembelajaran Nah disini Kerja kita Ruang kerja kita Itu hanya disini saja Tidak kemana-mana Bapak dan Ibu Hanya disini saja Nah Yang pertama Kita berikan dulu judul Ini Ya disini kan masih kosong ya Bapak dan Ibu Ada untitled lesson Nah ini tinggal Tinggal berikan judul Misalkan Contoh saja Ini misalkan Seni grafis Kebetulan saya kemarin Sudah membuat seni grafis Oh misalkan Mata pelajaran Ibu Dari tema Mata pelajaran Ibu Ya silahkan Apa saja Nah ini Supaya tidak tertukar Saya Pasti beda saja Seni grafis satu Atau matematika Atau kumpulan Atau apapun Atau bahasa Indonesia Tapi Ini kembali kepada Bapak dan Ibu Nah setelah Kita membuat judul Bapak dan Ibu Judul materi Mata pelajarannya Lalu Selanjutnya kita Lihat di bawah sini Ada tulisan Add content and activity Add content and activity Jadi kita bekerja Di kampas ini Dengan dua bantuan Namanya apa Yang pertama Content Yang kedua Activity Aktivitas Sekali lagi Sekali lagi Kita bekerja Dalam sebuah Kampas kosong ini Dengan dua Bantuan menu Yaitu Content Dan Aktivitas Nah Yang harus kita Lakukan Tentu Yang pertama Kita masuk dulu Ke sini Ini yang saya sampaikan tadi Kita akan berkutat Di dua menu ini Yang pertama Content Yang kedua Aktivitas Content Content itu apa Content itu adalah Media Yang digunakan Oleh guru Untuk menyampaikan Bahan Ajit Jadi selalu Kita menggunakan Content Setiap kita akan Memberikan materi Dalam bentuk Apapun Tentu Yang kita gunakan Adalah menu Content Yang kedua Ada menu Activities Nah ini Ketika kita klik Bapak dan Ibu Maaf Content ini Terdiri dari Kurang lebih 12 menu 11 menu Bapak dan Ibu Yang pertama Ada slide Yang kedua Ada video Yang ketiga Ada web content Yang keempat Ada nerf TV Yang kelima Ada Pet Simulation Kemudian Ada VR Virtual reality Ada BBC Video Kemudian Ada Sway Kemudian Ada Slideshow Kemudian Ada audio Dan PDF 12 menu Ini Yang terdapat Di konten Ini bisa Dimanfaatkan Oleh kita Ketika kita Akan memberikan Bahan Bahan Ajar Jadi kita Berkutatnya Di sini Nah apakah Pertanyaannya Apakah ini Harus digunakan Semua Tentu Tidak Tergantung Kita Mau Memilih Yang mana Misalkan Oh saya Materi Satu Akan Menggunakan Dua Konten Atau Tiga Konten Atau Cukup Satu Konten Misalkan Silahkan Minggu berikutnya Supaya siswa tidak Bosan Kita akan Menggunakan Konten Yang lain Minggu Ketiga Berikutnya Itu bisa Dengan Cara Berikutnya Nanti kita Coba Satu Satu Ini yang Pertama Konten Ini adalah Sekali lagi Konten Merupakan Menu Yang Diberikan Untuk Bagaimana Guru Bisa Menyampaikan Materi Menggunakan Menu-menu Yang ada Di sini Jadi ini Disediakan Untuk Guru Kemudian Di sini Ada Aktivitas Aktivitas Ketika kita Klik Bapada Ibu Nah Di sini Ada Sepuluh Menu Dari Aktivitas Ini Yang Bisa Dimanfaatkan Untuk Siswa Jadi Kalau Konten Itu Ranah Pekerjaan Guru Sedangkan Aktivitas Adalah Ranah Pekerjaan Siswa Yang Diberikan Oleh Guru Saya ulangi Bapak dan Ibu Kenapa Saya Mengulang Ini Karena Dari Beberapa Kali Training Dari Teman-teman Kita Masih Ada Yang Ketukar Antara Konten Dan Aktivitas Tujuannya Memberikan Pelajaran Tapi Masuknya Di menu Aktivitas Padahal Aktivitas Bukan Untuk Memberikan Materi Pelajaran Melainkan Untuk Membuat Siswa Bekerja Ini Adalah Ruang Kerja Siswa Kira-kira Seperti Itu Baik Bapak dan Ibu Sekalian Kita Kembali Ke Awal Ke Konten Kenapa Karena Kita Akan Memulai Pembelajaran Bapak dan Ibu Sekalian Bagaimana Cara Bekerjanya Tentu Bapak dan Ibu Yang pertama Kita sudah Mempersiapkan Namanya Bahan Ajar Tidak Tidak Berarti Ketika kita Menggunakan Nerpod Kemudian Langsung Didesain Di sini Tanpa Kita Ada Materinya Tentu Bukan Begitu Sama Hal Bapak dan Ibu Ketika kita Akan Masuk Ke Kelas Tentu Yang Dipersiapkan Apa Bahan Ajar Bahan Ajar Yang Memang Akan Diasajikan Kepada Siswa Termasuk Model Model Pembelajarannya Mengacu Kepada RPP Yang Setelah Kita Buat Idealnya Kan Ajar Seperti Itu Baik Bapak dan Sekalian Saya Hanya Mengingatkan Setiap Kita Mau Ajar Ketika Datang Ke Kelas Apa Yang Kita Lakukan Menurut RPP Yang Kita Buat Yang Biasanya Seperti Itu Yang Pertama Kita Lakukan Ketika Masuk Kepada Kelas Lima Menit Pertama Itu Dari Kita Pertama Mengucapkan Salam Kemudian Apalagi Mengabsen Dan lain Sebagainya Nanya Sehat Dan Sebagainya Itu kan Lima Menit Pertama Itu Biasa Kita Lakukan Di Dalam Kelas Begitupun Bapak dan Ibu Ketika Kita Mau Mengajar Di NERPOD Hal Itu Pun Harus Dilakukan Disini Akan Tetapi Bedanya Ketika Kita Real Mengajar Di Dalam Kelas Tentu Kegiatan Kegiatan Itu Bisa Langsung Kita Sapa Siswa Kita Kita Bisa Langsung Bertatap Muka Dengan Siswa Di NERPOD Hal-hal Itu Dilakukan Dalam Bentuk Konsep Dalam Bentuk Konsep Saya Ulangi Pertama Yang Dilakukan Adalah Lima Menit Pertama Itu Melakukan Pembukaan Dan Sebagainya Dilakukan Kalau Di Kelas Itu Real Kita Lakukan Tetapi Kalau Di NERPOD Kita Lakukan Dalam Bentuk Konsep Mengkonsep Dulu Nah Bagaimana Caranya Tentu Kita Harus Menyediakan Media Biasanya Kalau Di NERPOD Selalu Kita Ucapkan Ke Siswa Kita Selamat Datang Di Pembelajaran Senigrafis Misalkan Selamat Datang Di Pembelajaran Matematika Selamat Datang Di Pembelajaran Bahasa Indonesia Dan Itu Mutlak Bapak Dan Ibu Harus Ada Bagaimana Cara Memasukkannya Cara Memasukkannya Pertama Kita Akan Menggunakan Konten Mana Ini Gitu Kan Bapak Dan Ibu Semua Materi Yang Akan Kita Sajikan Tidak Terlepas Dari Sebelas Menu Ini Cuman Kita Bisa Memilih Yang Mana Nah Biasanya Bapak Dan Ibu Kalau Seandainya Ucapan Selamat Datang Di Kelas Itu Di Nercode Umumnya Kita Menggunakan PDF Ini Yang Lebih Simple Maksud Saya Lebih Simple Lebih Mudah Artinya Kita Akan Menggunakan Memanfaatkan Menu PDF Viewer Ini Caranya Kita Klik Menu PDF Ini Klik Misalkan Kalau Kalau Kita Menyimpan Datanya Di Drive Misalkan Atau Kita Menyimpannya Di Dropbox Atau Menyimpannya Di OneDrive Ini Silahkan Ambil Tetapi Kalau Seandainya Kita Tidak Menyimpannya Di Sini Di server Tiga server Ini Adanya Di Komputer Maka Klik Yang Ini Yang Tanda Panah Ini Kenapa Karena Ini Kita Akan Mengambil Sebuah File PDF Yang Ada Di Lokal Komputer Kita Kalau Ini Kan Di Online Ini Tinggal Diklik Bapak dan Ibu Tentu Bapak dan Ibu Kita Sudah Menyiapkan Dulu Sudah Menyiapkan Ungkapan Maaf Ungkapan Selamat Datang Tadi Kebetulan Saya Sudah Membuatnya Contoh Ini Selamat Datang Bagaimana Cara Membuat PDF Selamat Datang Ini Mudah Sekali Bapak dan Ibu Ini Bisa Kita Menggunakan Powerpoint Kemudian Diberikan Tulisan Misalkan Selamat Datang Di Mata Pelajaran Apa Kemudian Setelah Jadi Di Powerpoint Kemudian Dieksport Langsung Dalam Bentuk PDF Atau Bapak dan Ibu Bisa Juga Kita Yang Memang Familiar Dengan Canva Bisa Menggunakan Canva Kemudian Dieksport Kemudian Dalam Bentuk PDF Itu pun Bisa Bisa Kita Memanfaatkan Fasilitas Atau Misalkan Lebih Mudah Lagi Ya Sudah Buat Saja Di Word Ucapan Selamat Datang Hanya Mungkin Variatifnya Terbatas Yang Lengkap Itu Biasanya Saya Menggunakan Canva Apalagi Sekarang Bapak Dan Ibu Canva Itu Sumber Atau Maaf Itu LMS Bukan LMS Sumber Pembelajaran Yang 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 Berbayar Yang Premium Akan Tetapi Bisa Menjadi Kita Bisa Menggunakan Tanpa Membayar Dengan Menggunakan Akun Belajar Belajar .id Itu Yang Menggunakan Canva Canva Itu Ada Yang Free Ada Yang Premium Nah Dulu Kita Ketika Menggunakan Email Umum Nah Kita Hanya Terbatas Menggunakan Menu Yang Free Saja Yang Premium Kita Harus Bayar Tetapi Dengan Menggunakan Akun Belajar .id Maka Kita Bisa Menggunakan Baik Yang Free Maupun Yang Premium Nah Itu Kelebihannya Nah Ini Diklik Bapak Dan Ibu Karena Saya Sudah Membuat Langsung Klik Open Nah Otomatis Bapak Dan Ibu Ini Sedang Mengupload File Kita Nah Ini Sudah Muncul Kesini Bapak Dan Ibu Sudah Muncul Kesini Nah Jangan Lupa Bapak Dan Ibu Apabila Misalkan Setiap Kita Mengupload Sebuah Bahan Ajar Kita Bisa Lihat Dulu Kenapa Khawatir Salah Sekalipun Sebetulnya Nanti Bisa 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 Direpisi Tetapi Bisa Saja Kita Cek Benar Enggak Yang Kita Upload Nah Klik Kalau Untuk Melihat Klik Review Disini Disini Kita Akan Ditampilkan Apa Si Yang Kita Tampilkan Tadi Nah Ini Hanya Sebuah Tulisan Ini Agak Reload Sedikit Agak Lama Biasa Jam Segini Nah Ini Yang Saya Sajikan Bapak Dan Ibu Selamat Datang Pembelajaran Seni Rupa Nah Kemudian Submenunya Saya Mentuliskan Mendesain Seni Gafis Nah Ini Mutlak Harus Ada Bapak Dan Ibu Ketika Kita Menggunakan Atau Kita Mau Melakukan Pembelajaran Di Dalam Kelas Maupun Secara Virtual Ini Biasanya Ada Nah Ini Saya Buat Dikanva Bapak Dan Ibu Ini Kalau Misalkan Sudah Seperti Ini Sudah Sudah Betul Berarti Kita Akan Melanjutkan Ke Materi Berikutnya Nah Disini Bapak Dan Ibu Nah Disini Sudah Langsung Muncul Sudah Langsung Muncul Seni Grafis Satu Kenapa Karena Kita Sudah Membuat Sebuah Project Sekalipun Baru Baru Mulai Sudah Muncul Jadi Sudah Nambah Nah Kita Kalau Sudah Seperti Ini Bapak Dan Ibu Mau Membukanya Kembali Bagaimana Nah Disini Ada Kolom Preview Ada Menu Preview Ada Menu Edit Ketika Kita Mau Melanjutkan Pekerjaan Kita Karena Kita Kan Baru Buat Satu Maka Yang Diklik Adalah Menu Edit Yang Ini Klik Menu Edit Kita Akan Diarahkan Kembali Kepada Kanvas Atau Ruang Kerja Kita Yang Tadi Nah Ini Baru Satu Ya Bapak Dan Ibu Selamat Datang Oke Itu Satu Yang Kedua Kira-kira Bapak Dan Ibu Setelah Lima Menit Pertama Biasanya Di Kelas Kita Melakukan Apa Kan Begitu Ya Nah Biasanya Kita Tidak Ujuk Ujuk Langsung Memberikan Materi Kepada Siswa Tentunya Tidak Tidak Tetapi Apa Biasanya Kita Memberikan Duru Rangsangan Berpikir Kepada Anak Untuk Mengukur Daya Serap Anak Apabila Kita Mau Menampilkan Materi Materi Yang Sebelumnya Bisa Atau Misalkan Mau Mengajak Siswa Melihat Ke Alam Nyata Atau Mau Mengajak Anak Berpikir Untuk Mengarah Kepada Materi Yang Akan Kita Sajikan Kan Begitu Biasanya Tidak Langsung Kasih Materi Kan Tidak Disini Pun Bapak Dan Ibu Demikian Disini Pun Demikian Nah Bagaimana Caranya Sama Bapak Dan Ibu Setiap Kita Menambah Slide Ini Namanya Slide Bapak Dan Ibu Setiap Kita Menambah Slide Maka Klik Tanda Plus Ini Kita Akan Diarahkan Lagi Kesini Saya Disini Akan Mengajak Siswa Saya Setelah Diberikan Selamat Datang Akan Mengajak Siswa Saya Untuk Menyaksikan Tayangan Video Berkait Dengan Materi Yang Akan Saya Berikan Hari Ini Kan Begitu Ya Bapak Dan Ibu Atau Misalkan Bapak Dan Ibu Mau Memberikan Dalam Bentuk Apa Misalkan Dalam Bentuk Audio Bisa Atau Dalam Bentuk Slide Bisa Atau Dalam Bentuk PDF Lagi Juga Bisa Yang Namanya Pengantar Tetapi Saya Mungkin Bukan Menyarankan Hanya Sebaiknya Ketika Misalkan Sebelum Masuk Dulu Untuk Menyimak Untuk Menyimak Sebuah Pengantar Mata Pelajaran Dalam Bentuk Video Kenapa Itu Akan Merangsang Siswa Untuk Mau Memperhatikan Supaya Tidak Jenuh Caranya Bagaimana Caranya Karena Saya Akan Memasukkan Video Yang Sudah Saya Siapkan Maka Tentu Kita Memilih Salah Satu Menu Kontennya Video Disini Bapak Dan Ibu Tadi Yang Saya Gunakan Adalah PDF Nah Sekarang Yang Saya Gunakan Adalah Video Ini Tinggal Diklik Bapak Dan Ibu Klik Video Nah Kalau Sudah Diarahkan Seperti Ini Sama Bapak Dan Ibu Ini Pun Kita Akan Diberikan Pilihan Yang Pertama Bapak Dan Ibu Mau Menggunakan Video Library Artinya Video Pembelajaran Yang Sudah Disiapkan Oleh NERPOD Pilihannya Ada Disini Bapak Dan Ibu Pilihannya Ada Disini Misalkan Subjeknya Englis Atau Misalkan Bapak Dan Ibu Mau Mencari Misalkan Disini Negara Mana Misalkan Kalau tidak Salah Indonesia Itu Saya Belum 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 Menemukan Belum Masuk Ini Baru Negara Yang Yang Lain Maaf Ini Untuk Materi Materi Yang Ada Di NERPOD Ini Kita Belum Bisa Masuk Tetapi Tidak Masalah Bapak Dan Ibu Karena Materi Disini Pun Ini Berkaitan Tentu Ini Disesuaikan Dengan Mata Pelajaran Kita Karena Ini Banyak Sekali Bapak Dan Ibu Hanya Mungkin Ini Kita Sendiri Harus Dibekali Dengan Bahasa Inggris Yang Lumayan Termasuk Siswa Kita Kalau Kita Mau Menggunakan Yang Ada Disini Tetapi Kalau Kita Tidak Menggunakan Video Library Yang Ada Disini Kita Bisa Menggunakan Yang Punya Channel Youtube Bisa Menggunakan Youtube Bapak Dan Ibu Disini Ini Tinggal Diklik Bapak Kita Ketikan Disini Atau Cari Disini Atau Linknya Dipastikan Disini Bisa Menggunakan Youtube Disini Atau Bapak Dan Ibu Kalau Yang Tidak Memiliki Channel Youtube Bisa Menggunakan My Video My Video Ini Video Yang Sudah Kita Upload Di Netport Yang Video Yang Sudah Kita Upload Di Netport Digunakan Kembali Maka Menggunakan My Video Nah Kebetulan Saya Disini Masih Kosong Ya Bapak Dan Ibu Maka Pilihan Saya Adalah Upload Video Kenapa Karena Videonya Ada Di Komputer Saya Nah Gunakan Yang Ini Saya ulangi Bapak Dan Ibu Ketika Kita Mau Memanfaatkan Video Maka Ada Empat Pilihan Yang Pertama Video Library Ini Nah Disini Pilihannya Disini Juga Disesuaikan Dengan Grade Atau Dengan Usia Dengan Kelas Biasanya Untuk High School 8 Tahun 7 Ini Kelas SMP SD Ini SMP SMA Nah Ini Kira-kira Seperti Tinggal Dipilih Saja Misalkan Ngajar Di Kelas 8 Tahun 8 Materi Yang Berkaitan Dengan Itu Tetapi Karena Saya Akan Menggunakan Video Yang Dari Laptop Maka Saya Upload Video Nah Disini Lalu Karena Videonya Ada Di Ada Di Komputer Maka Saya Akan Memilih Tetapi Perlu Disampaikan Bapak Dan Ibu Ini Karena Saya Menggunakan Yang Free Disini Kita Dibatasi Sebuah Video Ini 100 Megapit Jangan Bapak Dan Ibu Mengupload Video Yang Panjang Durasinya Panjang Lebar Yang Melebih Kapas Tentu Tidak Bisa Dan Lagian Bapak Dan Ibu Kalau Untuk Pengantar Pembelajaran Biasanya Kan Tidak Harus Panjang Tidak Panjang Lebar Pengantar Namanya Maka Harus Perhatikan Untuk Ukurannya Jangan Lebih Dari 100 Megap Nah Ini Kita Buka Klik Bapak Dan Ibu Nah Disini Saya Sudah Siapkan Pengantar Seni Grafis Nah Ini Ini Lama Tidaknya Upload Sebuah Video Di Nerd Tergantung Tentu Jaringan Yang Kedua Besaran Daripada File Yang Kita Upload Maka Itu Kalau Misalkan Filenya Besar Nah Sebelum Di Upload Bapak Dan Ibu Silahkan Diperkecil Dulu Ukurannya Tanpa Mengurangi Kualitas Yaitu Menggunakan Sebuah Aplikasi Namanya Handbrake Nah Itu Ada Di Ada Ada Di Channel Saya Untuk Mengecilkan Video Mengecilkan Video Baik Bapak Dan Ibu Ini Sedang Upload Kita Coba Memang Ini Sudah Masuk Ya Bapak Dan Ibu Nah Ini Sudah Masuk Bapak Dan Ibu Ini Adalah Video Pengantar Dari Materi Yang Kita Sajikan Kebetulan Karena Temanya Tentang Seni Grafis Maka Video Yang Sudah Saya Siapkan Seni Grafis Boleh Bapak Dan Ibu Ini Dicek Dulu Misalkan Cek Dulu Oke Oh ternyata Ini sudah jalan Sudah Bagus Kalau sudah Bapak Dan Ibu Klik Save Jangan Lupa Klik Save Nah Ini Ini akan Menyimpan Di Projek Kita Yang Tadi Berarti Bapak Dan Ibu Sekalian Kita Sudah Membuat Berapa Slide Dua Slide Ya Nah Ini Yang Pertama Slide Pembukaan Selamat Datang Yang Kedua Pengantar Pembelajaran Yang Pertama Selamat Datang Dibuat Dalam Bentuk PDF Yang Kedua Slide Pengantar Materi Dalam Bentuk Video Baik Setelah Ini Bapak Dan Ibu Biasanya Di Kelas Itu Setelah Ini Biasanya Ngapain Kepada Siswa Nah Biasanya Kita Selaku Pendidik Tentu Masih Tidak Serta Merta Langsung Memberikan Materi Tidak Tetapi Kita Memberikan Feedback Kepada Anak Tentang Tayangan Ini Pertanyaannya Kan Begini Biasanya Setelah Kita Salam Dan Sebagainya Kemudian Selamat Datang Sebagainya Kemudian Kita Menyampaikan Gini Anak Anak Coba Saksikan Tayangan Berikut Seperti itu Kemudian Muncullah Ini Setelah Ini Ditonton Oleh Anak Oleh Serta Didik Kita Lalu Kemudian Kita Keluar Pertanyaan Kedua Pertanyaannya Kan Biasa Seperti Ini Apa Yang Kalian Dapat Atau Apa Yang Kalian Lihat Dari Tayangan Tadi Menurut Pandangan Kalian Kan Begitu ya Bapak dan Ibu Biasanya Seperti itu Di sini pun Bapak dan Ibu Kita Bisa Melakukannya Dengan Cara Memanfaatkan Menu Aktivitas Caranya Bagaimana Caranya Kita Masuk Lagi Ke Add Content Activity Klik Ini Bapak dan Ibu Lagi Jadi Jangan Lupa Setiap Kita Mau Menambah Slide Baru Itu Klik Plus Nah Kalau Tadi Kita Memberikan Materi Pengantar Materi Dalam Bentuk Video Menggunakan Menu Content Nah Karena Kita Ingin Ada Interaktif Dari Siswa Atau Ingin Menanyakan Sesuatu Kepada Siswa Berarti Kita Tidak Menggunakan Ini Tetapi Menggunakan Menu Yang Aktivitis Yang Ini Bapak dan Ibu Menggunakan Menu Aktivitis Kenapa Menggunakan Menu Aktivitis Karena Guru Akan Mengajak Siswa Untuk Berinteraksi Gitu Ya Bapak dan Ibu Sekali Lagi Ketika Siswa Diminta Untuk Berinteraksi Maka Gunakan Menu Aktivitis Ketika Kita Akan Memancing Siswa Untuk Melihat Menonton Kemudian Memberikan Materi Maka Yang Kita Gunakan Adalah Konten Ya Bisa Dipahami Ya Bapak dan Ibu Ini Dasar Banget Soalnya Ini Jangan Sampai Keliru Baik Kita Akan Menggunakan Aktivitis Pertanyaan Saya Kepada Siswa Setelah Melihat Tayangan Tadi Begini Apa Yang Kalian Dapatkan Dari Tayangan Tadi Kan Begitu Nah Berarti Saya Akan Membuat Sebuah Pertanyaan Kalau Begitu Saya Akan Menggunakan Menu Aktivitis Yang Tepat Menu Aktivitis Ini Ada Sepuluh Bapak dan Ibu Yang Pertama Time to Claim Time to Claim Ini Adalah Arena Untuk Kuis Untuk Kuis Siswa Kenapa Disebut Time to Claim Karena Kuis Ini Tidak Berbentuk Objektif Maksudnya Tidak Dalam Bentuk Kuis Untuk Mendapatkan Angka-angka Untuk Mendapatkan Nilai Bukan Tetapi Time to Claim Ini Untuk Menguji Kecepatan Siswa Memahami Yang Dia Pahami Setelah Kita Berikan Nah Itu Menggunakan Time to Claim Kemudian Ada Open Ended Cuisen Nah Ini Baru Kepada Kuis Yang Diukur Dengan Angka-angka Atau Dengan Nilai Open Ended Cuisen Kemudian Yang Ketiga Ada Matching Fair Matching Fair Itu Menjodohkan Atau Mencocokkan Dalam AKM Sekarang Ini Kan Ada Salah Satu Evaluasinya Yang Kita Gunakan Yaitu Selain PG Kompleks Dan Menjodohkan Nah Ini Kita Bisa Menggunakan Yang Yang Keempat Ada Menu Quiz Yaitu Menu Pilihan Ganda Ini Bisa Menggunakan Ini Kemudian Yang Keempat Bisa Menggunakan Flip Grid Nah Flip Grid Ini Bisa Saja Bapak Dan Ibu Kita Gunakan Di Awal Tadi Ketika Kita Menyajikan Pengantar Pembelajaran Langsung Di Flip Grid Juga Bisa Kenapa Karena Flip Grid Ini Merekam Apa Yang Kita Sampaikan Kepada Siswa Dan Nanti Siswa Mengomentari Dalam Bentuk Rekamen Mereka Itu Kita Seperti Itu Nanti Kita Praktikan Bapak Dan Yang Kelima Bisa Menggunakan Draw It Atau Gambar Bisa Menggunakan Gambar Jadi Apa Yang Mereka Lihat Dari Tayangan Itu Bisa Digambarkan Kalau Kita Menggunakan Draw It Misalkan Bahasa Perintahnya Begini Silahkan Kalian Gambarkan Apa Yang Kalian Dapat Dari Tayangan Tadi Kita Menggunakan Draw It Kemudian Ada Juga Yang Disebut Dengan Kolaboratif Word Kolaboratif Word Ini Adalah Papan Tulis Bersama Kenapa Disebut Papan Tulis Bersama Karena Seluruh Siswa Bisa Memanfaatkan Word Bisa Memanfaatkan Papan Tulis Yang Diberikan Oleh Kita Selaku Guru Untuk Dimanfaatkan Artinya Jawaban Siswa Ditulis Di Masing-masing Word Yang Dimiliki Ini Kolaboratif Word Kemudian Ada Pulling Nah Kalau Pulling Ini Bapak dan Ibu Sekalian Mungkin Ini Lebih Dimanfaatkan Di Akhir Pembelajaran Di Akhir Pembelajaran Kenapa Karena Yang Namanya Pulling Itu Adalah Pendapat Siswa Untuk Menilai Sesuatu Yang Telah Dilakukan Contoh Misalkan Untuk Evaluasi Diri Guru Setelah 2 KA 3 Kali 45 Menit Kita Mengajar Di Kelas Setelah Di Akhir Materi Setelah Mengadakan Evaluasi Sebaiknya Kita Melakukan Evaluasi Diri Dengan Cara Apa Dengan Cara Meminta Peserta Diri Kita Untuk Mengevaluasi Kita Atau Mengevaluasi Pembelajaran Secara Keseluruhan Maka Manfaatkanlah Pull Ini Menu Kemudian Ada Peel In The Blank Peel In The Blank Ini Adalah Menu Yang Digunakan Oleh Siswa Untuk Memasukkan Kalimat Memasukkan Kata Yang Hilang Yang Oleh Burunya Dihilangkan Biasanya Ini Hafalan Bapak Dan Ibu Bisa Gunakan Misalkan Puisi Atau Misalkan Al-Quran Hafalan Al-Quran Kemudian Potongan Potongan Ayatnya Kita Hayden Kita Hilangkan Kemudian Siswa Menulis Disitu Nah Ini Menggunakan Peel In The Blank Kemudian Yang Terakhir Kita Bisa Menggunakan Memory Test Memory Test Ini Adalah Tempat Untuk Menguji Kemampuan Siswa Kita Terhadap Daya Ingatnya Yang Memang Dilihat Saat Itu Kemudian Untuk Dicocokan Nah Ini Memory Test Menurut Saya Bapak Dan Ibu Sepuluh Menu Aktivitis Ini Sangat Bermanfaat Ketika Kita Mau Memanfaatkan Persoalannya Kembali Kepada Diri Kita Mau Tidak Bergerak Atau Berdiri Dari Kursi Nyaman Manual Itu Aja Kuncinya Kalau Kita Mau Bergerak Mau Merubah Dan Mau Meningkatkan Kompetensi Diri Banyak Aplikasi Yang Bisa Kita Kembangkan Sebagai Daya Tarik Pembelajaran Salah Satunya Adalah Nelfon Baik Kita Lanjut Bapak Dan Ibu Setelah Mengenal Fungsi-fungsi Dari Menu-menu Aktivitas Ini Tinggal Kita Memilih Mau Yang Mana Yang Kita Gunakan Di Awal Tadi Saya Menyampaikan Di Kontennya Video Pengantarnya Kemudian Saya Katakan Apa Yang Kalian Dapat Atau Apa Yang Kalian Peroleh Dari Tayangan Berikut Maka Saya Bisa Menggunakan Dawit Bapak Dan Ibu Bisa Menggunakan Time To Claim Bisa Menggunakan Apapun Akan Tetapi Mungkin Lebih Pas Kita Menggunakan Yang Kolaboratif Kenapa Karena Pendapat Siswa Akan Ditulis Dalam Board Masing-masing Dan Kita Akan Melihat Temennya Akan Melihat Jadi Ibaratnya Diskusi Tetapi Dalam Bentuk Digital Kira-kira Seperti Itu Karena Saya Akan Menggunakan Kolaboratif Maka Yang Klik Adalah Kolaboratif Ini Diklik Bapak Dan Ibu Nah Kemudian Kita Masukkan Dulu Topiknya Tadi Topiknya Kebetulan Saya Menggunakan Menu Senigrafis Maaf Menggunakan Tema Senigrafis Nah Disini Bapak Video Tadi Atau Tayangan Tadilah Terserah Ini Kalimatnya Bebas Bebas Bapak Dan Nah Kita Sudah Memberikan Pertanyaan Dalam Bentuk Tulisan Kepada Siswa Setelah Tadi Kita Memberikan Pengantar Pembelajaran Dalam Bapak Disini Di bawah Ada Banyak Pilihan Ini Adalah Tampilan Board Yang Akan Dilihat Nanti Bisa Dalam Bentuk Ini Bisa Dalam Bentuk Yang Satunya Bentuk Seperti Ini Terserah Bisa Dalam Bentuk Bacam Bapak Dan Ibu Terserah Bapak Dan Ibu Mau Menggunakan Yang Mana Dan Satu Hal Bapak Dan Untuk Nerkod Ini Tidak Terbatas Kepada Usia Sekolah Misalkan Ini Tidak Cocok Buat Anak ASMK Ini Cocok Buat Anak TK Tidak Ini Sajian Ini Sajian Kolaboratif Pond Ini Dari Mulai Anak TK Kalau Memungkinkan Anak SD Anggap Sampai Ketingkat Masih Bisa Dilakukan Masih Bisa Menggunakan Ini Karena Tampilannya Maaf Tidak Terlalu Kekanak-anakan Juga Tidak Terlalu Serius Dewasa Tidak Saya Akan Menggunakan Salah Satunya Yang Ini Bapak Dan Ibu Ketika Sudah Memilih Salah Satu Ini Tinggal Klik Save Yang Ini Saya Ulangi Saya Gunakan Yang Abu Ini Papan Tulisnya Kemudian Klik Save Berarti Bapak Dan Ibu Kalau Sudah Kesep Begini Kita Sudah Membuat Berapa Tiga Slide Nah Ini Yang Pertama Selamat Datang Yang Kedua Pengantar Pembelajaran Ini Semua Dalam Bentuk Konten Yang Ketiga Kolaboratif Yaitu Apa Aktivitas Siswa Dalam Bentuk Papan Tulis Baik Bapak Dan Ibu Setelah Kita Menanyakan Seperti Itu Tentu Siswa Akan Menjawab Nah Nanti Kita Praktikan Siswa Akan Menjawab Nah Setelah Menjawab Baru Kita Mengarahkan Siswa Ke Materi Selan Selanjutnya Kan Begitu Kalau Ngajar Berarti Tahap Berikutnya Kita Akan Membuat Slide Dalam Bentuk Materi Ya Karena Pengantar Sudah Anggapan Siswa Juga Sudah Kemudian Kita Akan Memberikan Materi Yang Sesungguh Caranya Bagaimana Bapak Dan Ibu Sama Ketika Kita Akan Menambah Slide Maka Yang Diklik Adalah Add Content And Activities Yang Ini Bapak Dan Ibu Diklik Lalu 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 Kemudian Disini Kita Dihadapkan Ingat Ada Dua Konten Dan Aktivities Nah Karena Kita Akan Memberikan Materi Bapak Dan Ibu Kita Menggunakan Menu Konten Kecuali Tadi Bapak Dan Ibu Kita Akan Membawa Siswa Untuk Mengerjakan Sesuatu Maka Yang Kita Gunakan Adalah Aktivities Nah Karena Saya Akan Memberikan Materi Maka Yang Saya Gunakan Adalah Konten Disini Bapak Dan Ibu Kita Bisa Memanfaatkan Banyak Tadi Video Sudah Saya Gunakan Web Konten Ini Adalah Materi Yang Diambil Dari Internet Bisa Menggunakan NERPOD NERPOD 3D Ini Kita Bisa Memanfaatkan Materi Tiga Dimensi Yang Disiapkan Oleh NERPOD Contoh Misalkan Saya Akan Mengambil Sebuah Materi Dari Web Konten Nah Ini Tinggal Dikik Kalau Kita Materinya Dalam Bentuk Internet Nah Ini Tinggal Dimasukkan Bapak dan Ibu URL-nya Misalkan Tadi Youtube Misalkan Website Misalkan Materi Dari Sebuah Website Edukasi Dari Kemendikbud Dari Misalkan Rumah Belajar Atau Dari Bacem-bacem Ambil Link Materinya Kemudian Pastikan Disini Kemudian Klik Set Kalau Kita Mau Menggunakan Web Konten Nah Atau Misalkan Bapak dan Ibu Kita Akan Menggunakan Netport 3D Nah Netport 3D Ini Tinggal Diklik Disini Bapak dan Ibu Banyak Sekali Apa Si namanya Media-media Pendukung Untuk Pembelajaran Dalam Bentuk Tiga Dimensi Nah Tentu Bapak dan Ibu Ini Disesuaikan Dengan Bahan Ajar Yang Kita Sajikan Yang Yang Akan Kita Sajikan Misalkan Tadi Seni Grafis Bisa Saja Saya Menyajikan Sebuah Patung Atau Sebuah Gambar Dalam Bentuk Tidik Bisa Atau Guru IPA Atau Guru Kimia Atau Guru Fisika Matematika Yang Misalkan Materinya Berhubungan Dengan Ini Nah Pilihannya Ini Ada Di Sebelah Kiri Bapak dan Ibu Ini Bisa Amazing Place Nah Ini Gambar-gambar Seperti ini Misalkan Guru Geografi Bisa Menyampaikan Materi Tentang Apa Namanya Benda-benda Luar angkasa Bisa Menggunakan Ini Nah Ini Bisa Kita Lihat Dalam Bentuk 3D Salah Satu Contoh Misalkan Saya Ambil Salah Satu Benda Luar Angkasa Namanya Jupiter Ini Tinggal Diklik Bapak dan Ibu Ini Kalau Diklik Kemudian Done Klik Done Untuk Tampilannya Nanti kita Lihat Atau Misalkan Kita Menggunakan Ensign Time Nah Ini Bangunan-bangunan Ini guru-guru Misalkan Mata pelajaran Sejarah Nah Ini Kita Bisa Bisa Manfaatkan Kemudian Ada Empiromen Nah Ini Seperti Ini Kemudian Ada Human Body Nah Ini Lebih Kepada Pelajaran-pelajaran Dengan Biologi Misalkan Ini Bisa Diambil Salah Satu Ada Juga Microsofik Nah Seperti Ini Animal Cell Misalkan Berbicara Tentang Cell Nah Kita Bisa Ambil Salah Satu Misalkan Saya Ambil Saya Contoh Misalkan Saya Ambilkan Tapi Ini Tidak Berkaitan Dengan Materi Saya Hanya Untuk Contoh Saja Klik Animal Cell Klik Kemudian Dot Nah Kita Akan Bisa Melihat Bapak dan Ibu Seperti Apa Sih Tampilannya Kita Klik Dua Kali Untuk Melihat Nah Tampilannya Seperti Ini Bapak dan Ibu Jadi Siswa Ini Akan Melihat Seperti Ini Ini Bisa Diputar Nah Ini Namanya NERPOD 3D Seperti Ini Jadi Apabila Misalkan Ingin Menyampaikan Sesuatu Yang Detail Tentang Human Body Tadi Atau Tentang Misalkan Biologi Ini Bisa Dimanfaatkan Oleh Siswa Dan Bisa Diperbesar Bapak dan Ibu Nah Seperti Ini Bisa Diperbesar Misalkan Kita Memberikan Perintah Kepada Siswa Kita Untuk Menganalisa Menganalisa Sebuah Benda Nah Bisa Menggunakan Yang Ini Nah Ini Kalau Kita Menggunakan Apa Namanya Tadi 3D NERPOD Tetapi Saya Disini Tidak Akan Menggunakan 3D Ini Karena Pelajaran Saya Seni Grafis Tapi Disini Saya Akan Menggunakan Sebuah Materi Oke Nah Ini Kalau Tidak Digunakan Ini Nanti Bisa Dibuang Kembali Lagi Saya Akan Menambahkan Materi Bapak dan Ibu Oke Disini Bapak dan Ibu Kalau Kita Gunakan Tadi 3D Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Simulation F Nah Ini Adalah Lab Virtual Yang Terkoneksi Dengan NERPOD Jadi Kalau Misalkan Kita Mau Kalau Misalkan Di Kelasnya Terbatas Dengan Lab Real Maka Bisa Kita Memanfaatkan Lab Virtual Misalkan Kita Klik Buka Nah Disini Bapak dan Ibu Silahkan Sesuaikan Dengan Mata Pelajarannya Ada Elementary School Ada Middle School Ada High School Nah Ini Materi-materi Yang memang Bisa Disajikan Kepada Siswa Misalkan Saya akan Menggunakan Sebuah Energi Skatepot Basic Ini Ini bisa Kita Pilih Caranya Sama Tinggal Klik Materi Yang akan Kita Gunakan Kemudian Klik Klik Sudah Masuk Kesini Kita Bisa Cek Seperti Apa Nah Ini Tampilannya Seperti Jadi Siswa Dihadapkan Kepada Interactive Simulation Yaitu Percobaan Percobaan Yang memang Contoh Ini kan Untuk Biasanya Pelajaran Fisika Ini Disimpan Di atas Kemudian Hitung Kecepatan Seperti Itu Kalau Ingin Memperlambat Berapa Ini Yang Tahu Mungkin Yang Lebih Yang Lebih Ini Familiar Dengan Ini Ada Muncul Energi Yang Digunakan Ketika Misalkan Orang Meluncur Dengan Skatepot Berapa Ini Dihitung Pelajaran Seperti Itu Tapi Ini Berkaitan Dengan Mafal Tertentu Silahkan Bisa Digunakan Oke Bapak Dan Ibu Berarti Disini Sudah Ada Dua Materi Yang Saya Gunakan Gak Apa Untuk Contoh Saja Kemudian Saya Menambahkan Materi Lagi Dalam Aktivitas Tadi Simulation Path Yang Selanjutnya Disini Ada VR Field Fleet Trade Ini Bapak Dan Ibu Mengajak Siswa Masuk Ke Daerah Daerah Tertentu Namanya Juga Trade Berjalan Misalkan Kita Klik Ini Kalau Seandainya Tidak Kemarin Kemarin Masih Bisa Dengan Yang Free Kita Masuk Kesini Tetapi Belakangan Ini Kadang-kadang Bisa Kadang-kadang Tidak Tapi Sekedar Pengetahuan Bapak Bapak Dan Ibu Ini Kita Bisa Memanfaatkan Misalkan Kita Bicara Sejarah Tetapi Tidak Mungkin Kita Untuk Masuk Atau Untuk Mendatangi Sebuah Tempat Yang Diceritakan Dalam Sejarah Tersebut Maka Ajaklah Siswa Kita Untuk Melihat Ini Misalkan Saya Akan Masuk Ke Salah Satunya Tajumaha Sunset Misalkan Nah Ini Nah Kalau Misalkan Sudah Dipilih Nah Kita Sudah Mudah Nah Ini Ternyata Masih Nah Kalau Ada Tulisan Seperti Ini Bapak Dan Ibu Ini Biasanya Karena Kita Dibatasi Tapi Biasanya Juga Kadang-kadang Saya Pernah Menggunakan Sebuah Tempat Bisa Tapi Kalau Misalkan Tidak Bisa Digunakan Ya Tidak Harus Ini Apa Namanya Tidak Apa Kita Gunakan Yang Lain Tapi Sekedar Pengetahuan Baik Selanjutnya Bapak Ini Semua Tentang Video-video Pembelajaran Tetapi Tentunya Bapak Dan Ibu Sesuaikan Dengan Materinya Tidak Mungkin Kita Memberikan Sebuah Materi A Tapi Pendukungnya Misalkan Materi B Kan Tidak Nyambung Ini Tinggal Dipilih Ada Hurt Innovation Kemudian I-Spring Leadership Dan Sama Caranya Bapak Dan Ibu Tinggal Diklik Kemudian Klik 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 Langsung Masuk Slide Nah Kemudian Sway Nah Ini Yang Menarik Bapak Dan Ibu NERPOD Ini Terkoneksi Dengan Sway Bagi Bapak Dan Ibu Yang Tidak Asing Menggunakan Microsoft Office 365 Itu Ada Salah Satu Apa Namanya Menu Pembuatan Bahan Ajar Dalam Bentuk Sway Itu Cukup Menarik Juga Nah NERPOD Itu Bisa Berkolaborasi Terkoneksi Kesini Contoh Misal Saya Akan Memanggil Sebuah Materi Yang Sudah Disajikan Disway Ini Tinggal Diklik Bapak Dan Ibu Sway Nah Kemudian Kalau Seandainya Kita Ini Tidak Memiliki Nah Ini Bisa Kita Menggunakan Yang Ada Tetapi Kalau Seandainya Kita Punya Ya Karena Ini Kan Sway Ini Tentu Ya Belum Tentu Cocok Dengan Materi Kita Kalau Seandainya Punya Kita Bapak Dan Ibu Disway Nah Ini Tinggal Klik New Sway Misalkan Tinggal Klik Disini Bapak Dan Ibu Kemudian Kita Masuk Kebetulan Sebentar Ini Agak Nah Ini Bapak Dan Sekalian Kita Bisa Memanfaatkan Sway Yang Telah Kita Buat Tentu Harus Masuk Dulu Ke Bentar Ini Agak Harus Nah Ini Sudah Masuk Bapak dan Ibu Kesuai Yang Pernah Saya Buat Di Microsoft Office 365 Nah Ini Yang Pernah Saya Buat Jadi Langsung Si Nerkone Ini Terkoneksi Kesini Tinggal Kita Mau Menggunakan Yang Mana Misalkan Mau Menggunakan Materi Yang Mana Nah Karena Disini Materinya Ini Sekedar Contoh Saja Saya Akan Ambil Salah Satu Saja Ini Contoh Saja Bapak dan Ibu Misalkan Nah Ini Aja Ini Aja Yang Materi Yang Kemarin 17 17 Itu Ya Nah Misalkan Ini Tidak Ada Materi Yang Penting Caranya Klik Add Sway Atau Kalau Di Akun Satunya Sisa Ada Nantilah Kita Lihat Nah Ini Bapak dan Ibu Sekalian Sudah Masuk Ke state Kita Dalam Bentuk Tue Kalau Ingin Melihat Tue Seperti Apa Kalau Tidak Salah Ini Nah Tampilannya Seperti Ini Bapak dan Ibu Tampilannya Seperti Ini Tampilannya Seperti Ini 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 Hanya Contoh Saja Bapak dan Ibu Jadi Tidak Banyak Juga Ini Hanya Sebuah Puisi Tentang 17 Agustus Kemudian Ini Dalam Bentuk Video Tapi Kita Tidak Akan Membahas Sway Disini Cuma Salah Satu Contoh Saja Baik Itu Kalau Kita Mau Menggunakan Sway Kenapa Kenapa Saya Katakan Sway Itu Mungkin Bagi Bapak dan Ibu Sudah Biasa Yang Menggunakan Sway Ini Sangat Sangat Menarik Contoh Ini Ini Materi Sene Grafis Yang Dibuat Sway Nah Sudah Masuk Disini Bapak dan Ibu Nah Seperti Ini Patung Ini Sway Bapak dan Ibu Ini pun Bisa Dikolaboratifkan Tampilannya Luar biasa Bisa kita Menyimpan Beberapa Foto Dalam Bentuk Seperti Ini Dapat Merancang Bapak dan Ibu Seni patung Kalau ini Contoh-contohnya Kemudian Bahan dan Alat Kita bicara Ini Materinya Di bawah Ini Juga Dalam Bentuk Flet Foto Foto Pendukungnya Kemudian Ini Contoh-contohnya Nah Kemudian Nanti Kita Bisa Masuk Di Evaluasinya Nah Ini Salah Satu Contoh Saja Bapak dan Ibu Ketika Misalkan Kita Mau Memadukan Materi LMS Nerfod Dengan Baik Kita Kembali Lagi Nah Selanjutnya Bapak dan Ibu Kalau kita Nah Tadi Sudah Sampai Slideshow Ini Juga Sama Bapak dan Ibu Slideshow Ini Beberapa Slides Misalkan Ada Gambar Dan sebagainya Caranya Sama Tapi Kita Tidak Akan Membahas Banyak Disini Yang Penting Penting Saja Atau Audio Bapak dan Ibu Misalkan Rekaman Caranya Sama Nah Disini Saya Akan Yang Berkaitan Dengan Materi Yang Saya Sajikan Saya Akan Menyajikan Sebuah Materi Dalam Bentuk PDF Saja Ini Misalkan Oke Diklik Kemudian Saya Ambil Di Laptop Saya Kemudian Kita Cari Materinya Yang Ini 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 Materi KD 3.0 Ini dibuat Dalam Bentuk PDF Bapak dan Ibu Nah Ini diklik Kemudian Open Oke Open Nah Ini sudah Masuk Bapak dan Ibu Kita cek Dulu Oke Kita cek Nah Ini Materinya Bapak dan Ibu Kita Permesah Dulu Nah Bapak dan Ibu Sekalian Ini adalah Materi Yang Didesain Dalam Word Kemudian Dikomport Ke PDF Kenapa Bentuknya Seperti Ini Begini Bapak dan Ibu Ketika Kita Menyajikan Sebuah Materi Kepada Siswa Kalau Seandainya Materi Itu Hanya Tulisan Saja Hanya Narasi Saja Tanpa Ada Player Tanpa Ada Apa Ilustrasinya Itu Tidak Menarik Maka Salah Satu Cara Trik Guru Memberikan Materi Kepada Siswa Sajikan Materi Itu Dalam Bentuk Yang Seindah Mungkin Contoh Seperti Ini Ini Saya Menggunakan Sebuah Aplikasi Namanya Aplikasi Web Paper Artinya Koran Seperti Koran Jadi Ada Sebuah Template Template Paper Koran Yang Bisa Kita Manfaatkan Sebuah Materi Disini Contohnya Seperti Ini Bagi Bapak Dan Ibu Yang Membutuhkan Ini Saya Sudah Tersedia Ada Di Channel Saya Sudah Hampir Seluruh Aplikasi Free Silahkan Di Download Disitu Panduannya Ada Kemudian Aplikasi Aplikasinya Juga Ada Dan Ruang Diskusinya Juga Ada Dan Banyak Disitu Banyak Yang Bergabung Disana Untuk Diskusi Tentang Materi Belajaran Tentang Aplikasi Aplikasi Pendukung Pembelajaran Termasuk Ini Bapak Dan Ibu Termasuk Ini Ini Hanya Contoh Saja Nah Ini Saya Sudah Masukkan Sebagai Slide Berarti Disini Sudah Ada Berapa Slide Sudah Ada Pertama Pembukaan Yang Kedua Video Pengantar Yang Ketiga Tanggapan Siswa Yang Keempat Materi Hanya Materi Ini Bisa Bapak Dan Ibu Ambil Salah Satu Jangan Empat Empat Seperti Ini Bosen Juga Siswa Buat Minggu Depan Lagi Hari Ini Kita Menggunakan Misalkan PDF Simulasi Boleh Misalkan Oh Nerepot 3D Bisa Nanti Misalkan Cuma Ini Sekedar Contoh Saja Baik Bapak Dan Ibu Setelah Materi Diberikan Kepada Siswa Apa Yang Dilakukan Guru Berikutnya Itu Diskusi Atau Misalkan Tanya Jawab Atau Misalkan Evaluasi Caranya Bagaimana Add Lagi Add Kemudian Kira-kira Mana Yang Dipilih Konten Apa Aktivitis Itu Aktivitis Kenapa Karena Kita Akan Mengajak Siswa Untuk Mengerjakan Sesuatu Maka Klik Aktivitis Kalau Kita Memberikan Materi Menggunakan Konten Kalau Aktivitis Untuk Siswa Klik Aktivitis Nah Disini Bapak Dan Ibu Tadi Yang Kita Gunakan Baru Satu Kolaboratif Terus Disini Saya Akan Menggunakan Apa Misalkan Akan Menggunakan Open Ended Question Ini Misalkan Klik Yang Ini Kemudian Kita Buat Kita Akan Mengevaluasi Siswa Bapak Dan Ibu Nah Disini Bapak Dan Ibu Kita Buat Sebuah Pertanyaan Disini Sebuah Pertanyaan Misalkan Senigrafis Tergolong Ini Saya Tidak Menyiapkan Pertanyaan Pada Seni Apa Atau Apapun Namanya Bapak Dan Ibu Kalau Tidak Salah Saya Tidak Punya Pertanyaannya Oh Ini Bentar Bapak Dan Mudah-mudahan Ada Oke Sambil Menunggu Bapak Dan Ibu Baik Ini Agak Sedikit Berat Wahyu Oke Bisa Bapak Dan Ibu Dalam Bentuk Pertanyaan Atau Apapun Silahkan Disini Kita Dibatasi Kepada Seribu Karakter Pertanyaan Kalau Ingin Dalam Bentuk Pertanyaan Seperti Ini Karena Yang Kita Gunakan Adalah Open Bisa 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 Bapak Dan Ibu Kita Menggunakan Video Atau Audio Disini Kita Bisa Manfaatkan Disini Nah Kemudian Di atas Disini Kita Bisa Menggunakan Timer Atau Waktu Berjalan Kita Bisa Menggunakan Misalkan Siswa Mengerjakannya Itu Dibatasi Misalkan Kita Aktifkan Saja Mau Berapa Aktif Timernya Mau Berapa Menit Berapa Detik Silahkan Kemudian Di Add Saya Tidak Menggunakan Ini Nah Kemudian Disini Bisa Kita Menggunakan Enable Student Audio Recording Ketika Diaktifkan Bapak Dan Ibu Kita Aktifkan Disini Artinya Siswa Bisa Menjawab Dengan Cara Merekam Suaranya Jadi Tidak Perlu Nulis Tetapi Siswa Menjawab Dengan Cara Recording Dia Di HP Misalkan Seni Gapis Tergolong Pada Seni Apa Misalkan Siswa Bisa Memanfaatkan Ini Misalkan Jawaban Saya Nomor Satu Bahwa Seni Gapis Tergolong Kepada Kelompok Seni Rupa Misalkan Itu Terkirim Ke Kita Nantinya Kalau Ininya Diaktifkan Enable Student Audio Recording Diaktifkan Kalau Tidak Diaktifkan Tidak Bisa Ini harus Diaktifkan Kalau Sudah Bapak Dan Ibu Kita Save Kita Save Berarti Itu Aktifitas Yang Kedua Aktifitas Siswa Yang Kedua Kemudian Bapak Dan Sekalian Apabila Kita Ingin Menambah Misalkan Ini Contoh Contoh Kita Tambah Saja Beberapa Aktifitas Siswa Caranya Tinggal Klik Lagi Yang Add Content Activity Yang Klik Lagi Ini Lalu Kemudian Klik Aktifitas Lagi Kemudian Saya akan Menggunakan Apa Sekarang Misalkan Kalau Pulling Nanti Terakhir Saya akan Menggunakan Fill in the Blank Misalkan Yang Ini Fill in the Blank Nah Klik Ini Nah Bapak dan Ibu Sekalian Disini Kita Berikan Text Berikan Text Kemudian Text Tersebut Kita Akan Potong Kita Akan Buang Mana Yang Memang Nanti Siswa Harus Menjawab Contoh Kalau Tidak Salah Disini Ada Sebuah Puisi Nah Ini Bapak dan Ibu Saya Akan Memasukkan Sebuah Puisi Disini Nah Ini Sebuah Puisi Aku Ingin Jadi Merpati Dan Lain Sebagain Sampai Bawah Atau Misalkan Kita Mau Menuliskan Apa Saja Kebetulan Ini Yang Saya Ada Puisi Nah Ini Dikopi Saja Bapak Dan Ibu Kemudian Kita Balik Lagi Kesini Nah Kita Pastikan Disini Bapak Dan Ibu Nah Ini Materinya Bapak dan Ibu Kemudian Kalau Untuk Jenis Hurufnya Kita Bisa Terserah Gunakan Yang Ini Gunakan Yang Mana Saja Bapak Dan Ibu Atau Yang Standar Saja Kita Juga Bisa Menggunakannya Nah Disini Kita Akan Membuang Beberapa Kata Yang Nanti Siswa Harus Menjawabnya Ini Biasanya Untuk Hafalan Misalkan Di Paragraf Pertama Saya Akan Membuat Kata Nah Ini Damai Ini Di Blok Bapak Dan Ibu Ini Agak Nge-lag Lupa Next Dulu Bapak Dan Ibu Nah Oke Sebentar Masih Nunggu Nah Misalkan Bapak Dan Ibu Kita Akan Membuang Sebuah Kata Dari Kalimat Yang Nantinya Kata Tersebut Harus Ditemukan Oleh Siswa Ini Mungkin Cocoknya Tadi Buat Hafalan Atau Untuk Anak Anak Yang Mengingat Apalah Misalkan Bisa Nah Pilih Salah Satu Kata Yang Akan Kita Hiden Akan Kita Hilangkan Misalkan Kata Langit Disini Tulisannya Terbit Di Langit Yang Dame Nah Kata Langit Kita Hilangkan Caranya Tinggal Diklik Saya Ulangi Bapak Dan Ibu Ini Tinggal Dipilih Klik Langit Oke Berarti Langit Akan Kosong Kemudian Saya Akan Membuang Lagi Kata Masa Nah Masuk Kesini Ya Bapak Dan Ibu Kemudian Di Paragraf Kedua Saya Akan Menghilangkan Kata Rembulan Kemudian Saya Akan Menghilangkan Kata Cahaya Kemudian Saya Akan Menghilangkan Di Paragraf Ketiga Akan Menghilangkan Kata Berbagai Kemudian Yang Terakhir Disini Akan Menghilangkan Kata Keterasan Kalau Sudah Dianggap Ini Cukup Ini Yang Nanti Harus Disuaisi Kata Kata Ini Kita Hilangkan Nah Kalau Sudah Bapak Dan Ibu Klik Don Klik Don Nah Ini Sudah Masuk Ke Slide Kita Dalam Bentuk Aktivitas Disini Fail Fill In The Atau Bapak Dan Ibu Kita Mau Menggunakan Evaluasinya Dalam Bentuk Lain Klik Add New Content Kemudian Klik Aktivitas Lagi Mau Menggunakan Apa Misalkan Mau Menggunakan Menjodohkan Ini Bisa Bisa Menjodohkan Atau Mau Menggunakan Quiz Misalkan Menggunakan Quiz Klik Ini Bapak Dan Ibu Ini Lebih Kepada Sama Seperti Kita Pilihan Ganda Bapak Dan Ibu Pilihan Ganda Saya Ada Tidak Soalnya Epalua Coba Mudah Mudah Ini Pilihan Ganda Ini Contoh Saja Bapak Dan Ibu Oh Ini Sudah Dalam Bentuk Oke Gak Apa Saya Ini Aja Berarti Bapak Dan Ibu Oke Disini Saya Hanya Bisa Bapak Dan Ibu Membuat Seperti Di Google Home Atau Di Microsoft Home Membuat Quiz Misalkan Pertanyaan Disini Pertanyaan Kemudian Jawabannya Disini A B C Kemudian Kalau Misalkan Kita Nambah C Tinggal Ditambah Kemudian Misalkan Kalau D Tambah Klik Add Install Kemudian Ini Lebih Kepada Itu Kemudian Kalau Nambah Pertanyaan Tinggal Klik Add Vision Misalkan Seperti Ini Ini Dengan Cara Memberikan Quiz Atau Bapak dan Ibu Sekalian Bisa Bisa Juga Saya Disini Karena Tidak Ada Quiz Saya Tidak Punya Quiz Maka Yang Saya Gunakan Disini Menggunakan Gambar Saja Karena Gambar Itu Akan Terkoneksi Langsung Caranya Tinggal Masuk Kesini Kemudian Saya Klik Activities Kemudian Saya Simpan Di Mana Ya Bentar Berarti Saya Simpan Di Konten Saja Disini Saya Akan Mengupload Sebuah Quiz Yang Nanti Bisa Dikerjakan Oleh Siswa Klik PDF Viewer Karena Tadi Dalam Bentuk PDF Saya Simpannya Kecuali Dalam Bentuk PDF Bisa Pakai Konten Nah Disini Ada Materi Evaluasi Nah Ini Klik Evaluasi Klik Open Oke Nanti Kita Coba Lihat Seperti Apa Sebetulnya Bapak dan Ibu Ini pun Akan Terkoneksi Dengan Microsoft Form Atau Google Form Nah Ini Ini Sebetulnya Bukan Konten Tapi Ini Aktivitis Tetapi Saya Sengaja Simpan Dalam Bentuk PDF Ketika Ketika Kita Buka Bapak dan Ibu Siswa Akan Membuka Seperti Ini Nah Ini Langsung Masuk Ke Diarahkan Masuk Ke Ke Sini Bapak dan Ibu Nah Ini Ketika Diklik oleh Siswa Akan Masuk Ke Apa Namanya Nah ini Masuk Ke sini Ke Google Form yang telah Kita Buat Ya Ini tinggal Masukkan Namanya Siswa A Misalkan Kemudian Kelas 9A Misalkan Nah Kemudian Next Kemudian Nah Tentu Disini Bapak dan Ibu Ini Adalah Bentuk Biasa Yang biasa Kita gunakan Baik di Microsoft Form Maupun di Google Form Bisa Memanfaatkan Di Netport Seperti Ini Nah Untuk Menghitung Ini Memang Khusus Tersendiri Ada Di Di Kalau Gugnakan Google Form Di Google Form Di Sudi Di Maupun Di Microsoft Form Nah Ini Yang biasa Ya Bapak dan Ibu Atau Mau disimpan Di Classroom Juga Bisa Baik Bapak dan Ibu Oke Ini Sudah Kemudian Kita sudah Banyak Slide Yang Ditampilkan Bapak dan Ibu Kirak Nah Ini Anggap Saja Bapak dan Ibu Udah Selesai Kita Memberikan Materi Dan Memberikan Tinggal Terakhir Kita Tinggal Memberikan Apa Kesimpulan Atau Evaluasi Diri Kesimpulan Bisa Silahkan Bapak dan Ibu Bisa dalam Bentuk PDF Bisa dalam Bentuk Apapun Nah Disini Saya akan Memberikan Mengajak Kepada Siswa Untuk Mengevaluasi Saya Nah Tentu Caranya Sama Klik Add Content Kemudian Activities Kemudian Disini Mengajak Siswa Untuk Poll Klik Poll Nah Ini Pilihannya Sudah Kita Siapkan Bapak Dan Ibu Misalkan Nah Disini Saya akan Mengatakan Pengalaman Kalian Dalam Menerima Materi Hari Ini Ya Misalkan Sangat Paham Kemudian Disini Pilihannya Ada Paham Atau Kita Tambah Lagi Satu Misalkan Kurang Paham Misalkan Seperti Itu Ya Bapak Dan Ibu Nah Ini Sebuah Sebuah Apa Namanya Evaluasi Untuk Kita Ya Evaluasi Kita Yang Diberikan Kepada Kepada Siswa Atau Misalkan Pertanyaannya Bagaimana Guru Bagaimana Guru Dalam Menyajikan Materi Hari Ini Bisa Saja Kita Ganti Disini Sangat Baik Baik Memang Kurang Misalkan Bisa Saja Nah Disini Boleh Mengaktifkan Hello Student To Select Multiple Option Ini Artinya Ketika Ini Diaktifkan Bisa Saja Siswa Memilih Beberapa Jawaban Bisa Saja Jadi Bisa Memilih Yang Paham Yang Gak Paham Sebaiknya Mungkin Ini Kalau Untuk Pull Tidak Usah Diaktifkan Oke Klik Save Kemudian Oke Kita Lihat Ada Berapa Nah Ini Sudah Jadi Bapak Dan Ibu Sudah Jadi Nah Anggap Saja Ini Sudah Kita Buat Satu Projek Pembelajaran Yang Memang Akan Diberikan Kepada Kepada Siswa Bagaimana Sekarang Cara Memberikannya Kepada Siswa Nah Sebelum Kita Memberikan Kepada Siswa Kita Review Dulu Bapak Dan Ibu Review Dulu Oh Maaf Kita Save Dulu Save Save and Exit Biar Tersimpan Dalam My Lesson Kita Nah Ini Kan My Lesson Nah Disini Sudah Ada Sebuah Projek Kita Sebelum Kita Berikan Kepada Siswa Kita Alangkah Baiknya Kita Sajikan Dulu Review Sajikan Dulu Nah Kita Tadi Menyusun Projek Pembelajarannya Diawali Dengan Ucapan Selamat Datang Nah Oke Nah Bapak dan Ibu Ini agak Nah Ini kan Ucapannya Selamat Datang Di Pembelajaran Seni Grafis Kemudian Diklik Kita Masuk Ke Video Masuk Ke Video Kemudian Setelah Itu Ini Siswa Siswa Itu Akan Seperti Ini Kemudian Masuk Ke Sway Yang Kita Berikan Yang Kita Berikan Kepada Siswa Ini Karena Kelihatan Ada 11 Ini Ada 11 Set Kemudian Setelah Sway Karena Ini Banyak Tadi Yang Kita Simpan Disini Materinya Nah Masuk Ke Apa Materi Pendukung Di Nerfod 3D Nah Siswa Pun Akan Melihat Seperti Yang Saya Lihat Kita Sekarang Ini Lalu Kemudian Di Slide Berikutnya Kita Masuk Ke Path , Interactive Simulation Ini Ke Lab Virtual Nah Siswa Pun Akan Melihat Seperti Ini Lalu Kemudian Oke Siswa Pun Akan Diarahkan Kesuai Yang Ini Tadi Karena Saya Membuat Dua Nah Yang Ini Tapi Dalam Bentuk Materi Tentunya Kemudian Yang Selanjutnya Siswa Akan Diminta Untuk Evaluasi Untuk Evaluasi Tapi Evaluasinya Saya Simpan Ini Materi Dalam Bentuk PDF Nah Siswa Akan Membaca Ini Ya Bapak Dan Ibu Membaca Materinya Kemudian Selanjutnya Siswa Akan Melihat Evaluasi Open Ended Question Nah Ini Ready Enter You And Disini Kalau Misalkan Kita Akan Apa Pertanyaannya Kan Disini Sudah Ada Ya Bapak Dan Ibu Seni Grafis Tergorong Pada Seni Apa Ini Kan Saya Membuat Satu Pertanyaan Nah Kalau Misalkan Mau Menulis Ini Tinggal Dijawaban Disini Oleh Siswa Kan Tinggal Dijawab Oleh Siswa Tapi Kalau Siswa Misalkan Malas Menulis Tinggal Diaktifkan Rekod Audionya Ya Rekod Ini Tinggal Direkod Saja Tadi Pertanyaannya Itu Seni Grafis Tergorong Pada Seni Apa Nah Disini Misalkan Siswa Mau Menjawab Dengan Cara Gini Tinggal Dijawab Saja Seni Grafis Tergolong Kepada Seni Seni Rupa Kalau Sudah Bapak Dan Ibu Siswa Tinggal Klik Matikan Berarti Sudah Ada Jawaban Itu Kita Bisa Lihat Nanti Di Jawaban Siswa Ini Kena Review Kemudian Setelah Itu Kita Siswa Akan Ini Siswa Akan Dihadapkan Kepada Fill in The Blank Fill in The Blank Ini Adalah Potongan Potongan Kata Yang Memang Kita Susun Dihad Dihilangkan Tinggal Nanti Siswanya Memasukkan Misalkan Contoh Seperti Ini Aku Ingin Jadi Merpati Terbit Di mana Terbit Di titik Yang Dame Misalkan Tadi Yang Kita Hilangkan Itu Kata Langit Kita Masukkan Kesini Siswa Bukan Kita Bernyanyi Tentang Masa Depan Ini Masa Masukkan Kesini Kemudian Ingin Jadi Apa Ingin Jadi Rembulan Apa Apa Tadi Nah Kita Masukkan Saja Dulu Ketahuannya Nanti Salah Benarnya Kan Nanti Bapak Dan Ibu Tentang Belenggu Ini Sudah Salah Banyak Ini Pokoknya Siswa Seperti Ini Kerjanya Masuk Kemudian Selanjutnya Ini Ke Evaluasi Tadi Sudah Saya Praktikan Kalau Evaluasi Ini Tinggal Diklik Kemudian Nanti Masuk Ke Google Form Atau Microsoft Form Yang Kita Buat Evaluasinya Kemudian Terakhir Kesimpulan Dan Juga Kita Pulling Atau Evaluasi Diri Nah Guru Memberikan Pertanyaan Pengalaman Kalian Dalam Menerima Materi Hari Ini Siswa Tinggal Pilih Sangat Paham Paham Atau Kurang Paham Ini Tinggal Dipilih Misalkan Paham Sudah Nah Itu Ini Baru Review Ya Bapak Dan Ibu Baru Review Nah Itu Berarti Sebuah Kerangka Projek Sebuah Pembelajaran Tuntas Tuntas Yang Memang Kita Siapkan Kita Berikan Kepada Siswa Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Setelah Membuat Projek Ini Langkah Terakhir Kita Akan Memberikan Pelajaran Ini Kepada Siswa Akan Memberikan Pelajaran Ini Kepada Siswa Caranya Bapak Dan Ibu Kita Masuk Lagi Ke My Lesson Kita Akan Pilih Disini Kebetulan Sudah Ada Tiga Projek Yang Barusan Kita Buat Ini Ya Bapak Dan Ibu Yang Selamat Datang Yang Pelajaran Seni Seni Rupa Ketika Kita Akan Memberikan Kursus Simpan Disini Bapak Dan Ibu Kemudian Ada Pilihan Mau Memberikan Yang Light Participation Yang Ini Atau Mau Memberikan Student Kalau Light Participation Artinya Kita Mengajar Yang Sinkronik Yang Langsung Dihadapan Dengan Siswa Menggunakan Zoom Yang Ini Atau Kita Mau Menggunakan Yang Student Nah Kebanyakan Bapak Dan Ibu Kalau Misalkan Tapi Sewaktu-waktu Boleh Kita Menggunakan Partisip Kebanyakan Kita Menggunakan Yang Mungkin Lebih Familiar Kenapa Karena Bisa Ditinggal Pelajaran Disampaikan Saja Kesiswa Dalam Bentuk Ini Ini Tinggal Diklik Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Ini Jangan Lupa Recruit Student Respond Ini Diaktifkan Apabila Misalkan Bapak Dan Ibu Apabila Disini Masih Off Seperti Ini Nah Ini Diaktifkan Nah Aktif Ini On Artinya Apa Artinya Supaya Bisa Siswa Kita Bisa Masuk Ke NERPOD Kita Itu Satu Yang Kedua Bapak Dan Ibu Mohon diperhatikan Disini Ini berlaku Materi ini 29 hari Apabila Misalkan Lewat dari 29 hari Maka Materi ini Tidak bisa Dibuka lagi Oleh siswa Harus Diperbaharui Diperbaharui Lagi Bisa Tapi Tapi Materi Biasanya Diberikan Satu Minggu Sekali Tidak Masalah Kalau Mau Membatasi Bisa Juga Kita Menggunakan Ini Diatur Disini Misalkan Ini berlaku Hanya Satu Hari Tinggal Dipindahkan Saja Tadi Hari Ini Tanggal 24 Sampai Tanggal 25 Klik Apply Itu Caranya Tapi Kalau Defotnya Atau Bawaannya Dari NERPOD Ini Adalah 29 Nah Bapak dan Sekalian Yang Ketiga Kita Akan Membagikan Materi Ini Kepada Siswa Dengan Dua Cara Yang Pertama Membagikan Kode Ini Ini Yang Dibagikan Kepada Siswa Tetapi Siswa Harus Menginstall Aplikasi NERPOD Dalam Bentuk APK Atau Dalam Bentuk Yang Bisa Dienstall Di Android NERPOD.com Download Dan Bisa Nanti Masuk Siswa Dengan Menggunakan Kode Yang Diberikan Atau Bisa Juga Kita Menggunakan Beberapa Menu Yang Ada Di Bawah Pertama Email Bisa Melewat Email Bisa Sosial Media Atau Bisa Kita Ambil Linknya Atau Bisa Ambil Embitnya Atau Bisa Menggunakan Classroom Atau Bisa Remain Atau Bisa Microsoft Tim Kalau Misalkan Di Sekolah Sudah Menggunakan Microsoft Tim Jadi Belajar Menggunakan Microsoft Tim Tinggal Link Simpen Disini Anggap Saja Yang Paling Familiar Bapak Dan Ibu Kita Menggunakan Link Atau Kode Saya Menggunakan Link Klik Link Ini Bapak Dan Ibu Link Inilah Yang Tinggal Kita Berikan Kepada Siswa Atau Simpan Di Classroom Atau Di WA Group Atau Di Email Atau Microsoft Tim Dikopi Bapak Dan Ini Sudah Terkopi Tinggal Kita Berikan Saja Mau Disimpan Dulu Dimana Dan Sebagainya Anggap Saja Sudah Dikopi Ini Tinggal Di Close Bapak Dan Sekalian Kita Coba Sekarang Kita Buka Laman Baru Anggap Saja Siswa Disini Tadi Itu Pakai Link Tinggal Dipastikan Disini Atau Simpan Di WA Semudahan Tidak Nge-lag Ini Nah Ini Sudah Terbuka Bapak Dan Ibu Materi Kita Yang Sudah Dirancang Yang Memang Diberikan Kepada Siswa Dalam Bentuk Link Tetapi Kodenya Juga Otomatis Masuk Bapak Dan Ibu Disini Disini Harus Disepakati Bapak Dan Ibu Harus Disepakati Dengan Siswa Sebelum Memberikan Materi Tuliskan Nama Lengkap Full Name Karena Untuk Memudahkan Kita Melacak Hasil Karyanya Siswa Full Name Misalkan Itu kan Sebetulnya Teknis Saja Karena Bisa Siswa Biasanya Menggunakan Nama Singkatan Menurut Saya Mendingan Berikan Nama Yang Ini Kemudian Kelas Nah Misalkan Disini 9A Misalkan Atau 10 Atau 11 Terserah Nah Kalau Sudah Tentu Siswa Minta Join Join Listen Join Listen Berarti Siswa Sudah Mulai Belajar Begitu Bapak Dan Ibu Tinggal Langsung Saja Siswa Langsung Buka Nah Ini Masung Kesininya Langsung Tadi Pengantarnya Kemudian Langsung Masuk Nah Bapak Dan Ibu Sekalian Ketika Siswa Mau Pindah Itu Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bentar Saya Ulangi Ini Kan Kita Sajikan Kepada Siswa Untuk Ditonton Pengantar Video Pembelajaran Untuk Ditonton Tapi Siswa Enggak Mau Nonton Atau Enggak Mau Lihat Langsung Mau Pindah Ke Slide Berikutnya Klik Sini Ada Tulisan Why Tunggu Kenapa Enggak Mau Kenapa Karena Harus Ditonton Harus Diklik Dulu Dilihat Dulu Itu Bapak Dan Ibu Nah Itu Bapak Dan Ibu Sekalian Kenapa Saya Katakan Kalau NERPOD Itu Pembelajaran Interaktif Ya Begini Sekalipun Kitanya Tidak Ada Maksudnya Kan Diberikan Dalam Bentuk Student Face Diberikan Dalam Bentuk Kitanya Tidak Hadir Tidak Tidak Langsung Tapi Siswa Tidak Bisa Melangkah Melewati Apa Yang Sudah Kita Buat Buktinya Ketika Siswa Mau Pindah Gak Bisa Dia Gak Mau Siswa Harus Menyelesaikan Dulu Nonton Ini Atau Mempelajari Materi Yang Kita Sajikan Kira-kira Seperti Itu Ya Bapak Dan Ibu Nah Ini Yawayahnya Kita Tidak Bisa Dipercepat Juga Kita Ikuti Saja Dulu Ntar Langsung Diklik Di akhir Itu Gak Bisa Ya Harap Bersabar Ya Ini Harus Habis Halo Pak Saya Pulang Misalnya Langsung Diklik Di akhir Kayak Lihat Youtube Itu Gak Bisa Ya Kalau Ini Tadi Gak Disetting Malah Malah Justru Ini Yang Luar Biasanya Di Ini Karena Kalau Siswa Kalau Dikasih Video Youtube Suruh Screenshot Apakah Sudah Lihat Youtube Atau Belum Itu Langsung Diklick Ada Udah Selesai Pak Disini Gak Bisa Gak Gak Bisa Harus Nonton Ini Nilai Positifnya Disini Iya Betul Ini Tadi Saya Lupa Ini Akhirnya Bapak Dan Ibu Belum Sampai Sebetulnya Begini Bapak Dan Ibu Gak Apa Ini Sambil Habiskan Dulu Tapi Tadengar Gak Pak Aswah Suara Ini Tidak Karena Tadi Pak Share Screen Belum Di Centang Oh Ya Gak Gak Bapak Selesai Bukan materi Maksudnya Apa yang Apa Feedback Apa yang Kalian Dapatkan Setelah Menyaksikan Video Tadi Tentu Siswa Ini Menjawab Disini Bapak Dan Ibu Bisa Menjawab Dalam Bentuk Kata Kata Atau Bisa Menjawab Dalam Bentuk Gambar Kalau Kalau Dalam Bentuk Gambar Ini Tinggal Diklik Bapak Dan Ibu Kemudian Siswa Mencari Gambar Yang Ingin Disampaikan Tetapi Biasanya Ini Kalau Karena Ini Pertanyaan Singkat Sebetulnya Bisa Saja Siswa Hanya Menjawab Misalkan Apa Yang Kalian Dapatkan Setelah Menyaksikan Video Tadi Siswa Misalkan Menjawab Gini Tentang Saya Melihat Dari Tayangan Tadi Tentang Macam Macam Seni Grafis Nah Misalkan Seperti itu Kalau Sudah Ini Siswa Akan Post Oke Nah Di Kita Bapak Demu Akan Tampil Seperti Ini Saya Melihat Tayangan Seni Maaf Tayangan Tadi Tentang Ada Siswa Yang Lain Menjawab Nanti Muncul Lagi Disini Ada Siswa Lain Yang Menjawab Muncul Lagi Disini Jadi Ini Yang Disebut Dengan Kolaboratif Jadi Semua Bisa Menulis Dalam Papan Tulis Pendapat Masing-masing Ada Disini Diskusinya Tidak Langsung Sudah Bisa Melihat Antara Siswa Yang Satu Menjawab Temennya Menjawab Apa Ada Yang Nyontek Nanti Ini Namanya Diskusi Pak Ukurannya Bukan Penilaian Objektif Bukan Mencoba Untuk Mengajak Untuk Diskusi Kalau Sudah Bapak Dan Ibu Pasti Anak Langsung Ketahapan Berikutnya Baru Masuk Kesini Tentu Tadi Kan Saya Tidak Memberikan Perintah Harusnya Disini Bapak Dan Ibu Boleh Berikan Silahkan Amati Dan lain Sebagainya Kemudian Berikan Catatan Dari Yang Kalian Amati Dari Netport 3D Ini Tentang Apa Bisa Saja Kemudian Setelah Itu Siswa Akan Melewati Interactive Simulation Banyaknya Slide Ini Tergantung Kita Karena Ini Percobaan Semua Kita Masukkan Ini Misalkan Saya Menggunakan Ini Memberikan Perintah Kepada Siswa Misalkan Disini Dihitung Kecepatannya Misalkan Berapa Misalnya Yang Lebih Paham Tentu Guru Fisika Biasa Fisika Nah Ini Silahkan Bisa Digunakan Ketika Sudah Selesai Kemudian Siswa Akan Memasuki Ke Materi Berikutnya Yaitu Tentang Sway Nah Ini Tentang Sway Bisa Dalam Bentuk Video Misalkan Saya Akan Memberikan Sebuah Beberapa Contoh Misalkan Pasti Siswa Menyaksikan Ini 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 Bukan Materi Aja Seperti Itu Nah Oke Setelah Menyaksikan Itu Kemudian Siswa Akan Dihadapkan Kepada Evaluasi Kalau tidak Salah Nah Oh ya Ke materi Bapak dan Ibu Nah Ini Materi Ini Bisa Bisa Siswa Pelajari Dan Lain Sebagainya Nah Ini Nah Terakhir Kita Minta Siswa Untuk Evaluasi Kalau Oh ya Open Ended Question Pada Evaluasi Oke Nah Disini ada Pertanyaan App Nerport.com Menggunakan Mikrofon Ijinkan Kenapa Karena Kita Karena Apabila Misalkan Siswa Akan Menjawab Secara Recording Menggunakan Ini Ya Seperti Yang Tadi Nah Pertanyaannya Seni Gapis Tekor Ini Yang Tadi Ya Bapak dan Ibu Sudah Contohkan Nah Ini Tinggal Direkod Atau Kita Dalam Bentuk Tulisan Disini Termasuk Kepada Kepada Rupah Misalkan Kalau Tadi Di awal Saya Contohkan Menggunakan Recording Kalau Sekarang Menggunakan Tulisan Sama Submit Misalkan Ya Bapak dan Ibu Kemudian Siswa Akan Diarahkan Nah Kesini Bapak dan Ibu Kepada Yang Feel in the Black Oke Saya Masukkan Saja Bapak dan Ibu Supaya Mempersingkat Waktu Benar Salahnya Nantikan Ketahuan Oh Ternyata Tadi Tidak Mau Kalau Salah Nah Gitu Ya Don Jangan Lupa Sisa Supaya Terekap Oleh Kita Oh You Got Two Out Of Ya Cuman Benernya Tiga Tiga Gak Papalah Oke Kemudian Selanjutnya Nah Ini Ke Evaluasi Tadi Sudah Saya Praktikan Ya Bapak dan Ibu Ke Evaluasi Menggunakan Microsoft Form Silahkan Lalu Terakhir Oke Apa Tadi Polling Nah Polling Ini Evaluasi Diri Kita Oke Hari Ini Saya Sangat Paham Isinya Kemudian Submit Oke Resai Bapak dan Ibu Nah Demikian Ya Bapak dan Ibu Bentar Nah Apa Namanya Materi Untuk Melihat Apa Yang Kita Kerjakan Hari Ini Projek Pembelajaran Kita Kerjakan Hari Ini Kemudian Diberikan Kepada Siswa Dari Mulai Menyiapkan Bahan Ajar Menyiapkan RPP Dalam Tanda Kutip Kemudian Menyiapkan Bahan Materi Materi Yang Ketis Sajikan Baru Membuat Projeknya Dengan Menggunakan Dua Menu Yaitu Konten Dan Aktivitis Kemudian Dishare Bagikan Kepada Siswa Selesai Bapak dan Ibu Maka Saya Mengatakan Bahwa NERPOD Salah satu LMS Yang bisa Dimanfaatkan Oleh kita Di masa Pandemi Ini Yang Menurut Saya Ini Sangat Membantu Pembelajaran Kita Saya Tidak Mengatakan Ini Yang Terbaik Karena Semua LMS Yang Disodorkan Kepada Kita Itu Semua Baik Tetapi Mana Yang Nyaman Buat Kita Mana Yang Menarik Sekali Lagi Bapak dan Ibu Kalian Jangan Terus Duduk Di Kursi Nyaman Tetapi Berdiri Selalu Tiap Detik Tiap Hari Meningkatkan Kompetensi Diri Demikian Mas Wahyu Kurang Lebihnya Mohon Maaf Saya Kembalikan Ke Mas Wahyu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima Kasih Luar Biasa Kita Ada Sesi Diskusi Sebentar Nanti Mungkin Ada Pertanyaan Dari Peserta Kami Bersiarkan Peserta Yang Ingin Bertanya Boleh Raise Hand Yang ada Di Microsoft Team Nanti Saya Hidupkan Mic Saya Ijinkan Bapak Ibu Untuk Menghidupkan Mikrofon Kemudian Yang ada Di Youtube Boleh Menuliskan Dalam Live chat Nanti Saya Recap Pertanyaan Dari Bapak Ibu Sebelum Pertanyaan Peserta Saya Yang Paling Penasaran Saya Langsung Pengen 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 Praktik Untuk Menggunakan Ini Mungkin Untuk Pembelajaran Besok Pagi Langsung Saya Coba Untuk Praktik Sekaligus Ada Pertanyaan Juga Ini Juga Hampir Sama Dengan Pertanyaan Saya Ini Pertanyaan Di Youtube Dari Ibu Dwi Nadia Astuti Apakah Dari NERPOT Itu Apakah Dari NERPOT Itu Kita Bisa Menambahkan Bisa Menambahkan Resource Atau Menambahkan Lampiran Yang Disitu Tidak ada Dalam Konten Tadi Misalnya Google Slide Atau Blog Atau Apa Yang Tidak Tersedia Disitu Yang Berupa Link Itu Langsung Jawab Langsung Jawab Dulu Sambil Saya Menghidupkan Yang Ini Bisa Untuk Menghidupkan Baik Itu Sangat Bisa Sangat Bisa Dengan Tadi Banyak Pilihan Disini Bapak dan Ibu Dengan Banyak Pilihan Anggap Saja Saya Menambah Ini Misalkan Masuk Lagi Ke Kerjaan Kita Ketika Kita Masuk Bapak dan Ibu Ini kan Sudah Kita Share Tadi Dengan Kode Yang Tadi Kita Lupa Menambahkan Sebuah Slide Masuk Edit Lagi Klik Edit Lalu Kemudian Disini Ada Penyataan Dari Edit This Lesson Inactive Code Editing Artinya Kode Yang Tadi Itu Akan Hilang Berarti Ketika Nanti Kita Share Lagi Kesiswa Dengan Kode Yang Baru Otomatis Ini Otomatis Bapak dan Ibu Linknya Juga Ganti Pak Kalau Link Tidak Hanya Kodenya Saja Karena Kalau Kode Kan Bisa Random Tapi Sebaiknya Untuk Jaga Jaga Kalau Saya Belum Pernah Menyalin Kode Sekalipun Nervo Ditambah Berkali Kali Belum Pernah Mengganti Link Tapi Kalau Seandainya Terjadi Karena Kita Tidak Tahu Yang Namanya Sistem Mendingan Link Baru Yang Berikan Kan Siap Bisa PNJ Bisa Nah kira-kira Seperti itu Caranya Sama Bapak dan Ibu Atau Kita Ingin Menambahkan Link Seperti Tadi Link Youtube Misalkan Link Youtube Nah ini Nah ini Nah ini Caranya Tadi Sama Bapak dan Ibu Kita Tidak Mempertahankan Yang penting Sudah Siapkan Bahannya Lalu Kemudian Kita Akan Menambahkan Tadi Dalam Bentuk Video Youtube Dulu Nah Bapak dan Ibu Sekalian Ini Tinggal Kita Mengambil Link Video Itu Kemudian Kita Simpan Disini Simpan Disini Maaf Upload Youtube Nah ini Misalkan Youtube Di upload Kemudian Di link Atau dicari Misalkan Maaf saya Hafalnya Link saya Aja Oke Mas Saya hafalnya Ini Di spirit Edukasi Nah Misalkan Saya akan Akan Mengambil Mengambil Sebuah Link Yang Dari Desain Misalkan Seperti ini Gunakan Laboratorium Virtual Untuk Praktis Kalau ini Bukan Pembelajaran Lebih kepada Lebih kepada Maaf Pegangan guru Ya untuk pegangan guru Betul Bukan materi Ini ting Sorry Saya ambil linknya Kayaknya Tinggal save Itu sudah Masuk Ya Oh iya Saya lupa Nah misalkan Ini Assessment Ini Langsung Ini langsung Sudah Menambah Itu Kemudian Tadi itu Dalam Bentuk Nah ini Sudah masuk Kesini Bapak dan Ibu Oke Kita Keluar dulu Karena kita Tidak akan Bahas ini Kemudian Apakah kita Bisa menambahkan Link yang lain Tadi Bapak dan Ibu Saya Saya Tadi Menyimpan link Itu Dalam Bentuk Apa PDF Tetapi Sudah ada linknya Karena Disini Tidak Saya tidak Buk Karena Belum juga Tidak pernah Tidak pernah Mencari Karena Kebiasaan saya Link itu Disimpan Di PDF Kenapa Karena Agar ada Playernya Kalau saya Lebih menarik Daripada Kita Menyimpan link Pusuk link Disini Maka Saya Belum pernah Disini Mencoba Naruh link Dimana Nah caranya Tadi Bapak dan Ibu Kalau saya Membuat link Itu Dalam PDF Menggunakan Canva Bapak dan Ibu Nah Bagi yang Penasaran Kalau di Youtube Sudah ada Sebetulnya Ini masuk ke Canva Ini salah satu Yang saya Ambil Itu Lebih Menarik Jadi tidak Sekedar link Kalau saya Kemudian Menyimpan Tadi Seperti itu Caranya Seperti itu Kalau tidak Saya sudah Nah Menyimpan Nah ya Ada yang Yang klik disini Tadi Yang Kuis Masuk ke Google Form Betul Itu Ini Jadi itu Hampir mirip Dengan Dimasukkan link Jadi Ambit Cuman kita Menempatkan Wadah aja Menempatkan Karena Menarik Kalau Cuma Klik Disini Itu Ini apa Gimana Gitu Pengalaman Baru Cuman Saya Di mana Nyimpan Adanya Di dokumen Bapak Di Nggak Yang Di Nairponnya Pak Karena saya Bikinnya Disini Nah Anggap saja Bapak dan Ibu Ini Saya Misalkan Seperti ini Saya akan Bikinkan linknya Oh Disini Saya akan Bikin linknya Nah Linknya itu kan Sebetulnya Sudah kita Buat di Microsoft Oh ya Nah Ini Bapak dan Ibu Ya Nah Ini sebetulnya Linknya Sudah kita Siapkan Daripada Kita Memberikan Link Langsung Dinerpon Kan Nggak ada Menarik Kalau saya Lebih Lebih Suka Ini Nah Ini Klik Disini Ini Kan Gambar Bapak dan Ibu Ini Bisa Di download Dimanapun Atau Bapak dan Ibu Yang membutuhkan Mohon maaf Mau penginget Sekalian Mas Wahyu Disini Yang Pendukung Interaktif Bukan Disini Itu Banyak Sekali Icon Icon Untuk Pembelajar Silahkan Nanti tinggal Di Ini Atau Atau Di Telegram Saya Juga Banyak Di Edukasi Itu Tinggal Pada Download Saja Karena Itu Apa Ya Manfaat Seperti Ini Manfaat Icon Icon Betul Icon Icon Betul Nah Tulisannya Kan Disini Dapat Nulis Bapak dan Ibu Tuh Dapat Nulis Evaluasi Kadet Sini Budaya Tulisan Klik Disini Gambar Kalau Mau Diganti Dengan Gambar Kita Ya Bisa Tinggal Nyari Disini Tapi Kita Hari Ini Tidak Belajar Canva Cuman Satu Saja Nah Ambil Linknya Yang Tadi Linknya Itu Link Untuk Evaluasi Itu Ada Disini Bukan Satunya Bentar Soal Sini Grafis Nah Ini Nah Ini Linknya Bapak dan Ibu Link yang Sudah Saya Buat Di Microsoft Word Di Microsoft Team Atau Di Google Di Microsoft Form Nah Ini Tinggal Di Copy Kemudian Kita Masuk Lagi Ke Ini Tinggal Diklik Klik Disini Untuk Mengarahkan Aja Klik Disini Kemudian Disini Ada Gambar Rantai Nah Tinggal Ditempelkan Disini Tempelkan Disini Baru Terapat Atau Pas Disini Sudah Selesai Ini Kalau Sudah Tinggal Diunduh Atau Di Download Kemudian Kita Pilihannya Yang PDF Standar Kenapa Karena PDF Itu Linknya Bisa Diklik Tapi Kalau Di JPEG Atau Di PNG Itu Linknya Tidak Hidup Maka Gunakan Yang PDF Unduh Selesai Maka Jadilah Tadi Soal Dalam Bentuk Ini Bapak Dan Ibu Nah Ini Soal Sudah Dalam Bentuk Nah Ketika Dibuka Bapak Dan Ibu Ini PDF Hasil Download Hasil Download Download Tadi Nah Itu Cara Nah Sebentar Nah 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 Ini Hasil Download Tadi Bapak Dan Ini Kan Hanya Selembar PDF Tidak Ada Apa Apanya Tetapi Dalamnya Adalah Bahan Evaluasi Atau link Evaluasi Ketika Diklik Nah Kirinya kan Hidup ya Bapak dan Ibu Hidup tuh Kalau Klik yang Tidak ada Linknya Kan Biasa aja Kursornya Ini hidup Diklik Otomatis Kita diarahkan Ke Microsoft Form Maupun Ke Google Form Yang Telah kita Linknya Telah kita Simpan Tadi Masuk Masuk Sini Nah Demikian Mas Wahyu Caranya Kalau Saya Kalau Misalkan Menambahkan Link langsung Belum Pernah Malah Lebih Menarik Ini Tidak Belajar Nirpa Tapi Belajar Membuat Satziak Pembelajaran Lebih Menarik Luar Biasa Ini Untuk Pertanyaan Berikutnya Mungkin Dua Pertanyaan Karena Terbatas Waktu Sudah Hampir Dua Jam Dan Banyak Sekali Yang Dapat Kita Pelajari Dari Pak Saibul Fadila Ini Silahkan Ibu Trisnawati Dan Ibu Ismala Ibu Trisnawati Dulu Silahkan Ibu Trisnawati Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dari mana Saya dari MTS Tegeri 5 Pak Lihat Backgroundnya Dari Jakarta Silahkan Terima kasih Pak Wahyu Pak Saiful Saya mau bertanya Kan Tadi Bapak bilang Ada yang berbayar Ada yang gratis Ya Pak Kan saya pasti Yang gratis Saja dulu Nah itu Saya mau tanya Kalau kita buat Lesson Kita bikin Project Itu sampai Berapa Ada batasannya Enggak Kalau yang gratis Seperti itu Ya yang gratis Karena kan Kalau Pelatihan Pak Wahyu Sebelumnya Kayak Book Creator Kalau gak salah Cuman 40 Buku Yang gratis Lalu Pak Pertanyaan kedua Tadi kan Ada yang Siswa tuh Merespon ya Pak Dari tugas-tugas Kita ya Pak Yang dipakai Nirpot Kayak yang Seperti Collaborative Word Itu kan Tadi Anda kan Masuk mendengar Musikan nama Dan kelas ya Pak Tapi kok Tadi Bapak Tayang kan Anonim gitu Pak Maksudnya Nanti kalau Anda pakai Kita bisa lihat namanya Enggak Atau tetap anonim Seperti itu Saya menanyakan Bagaimana cara melihat Respon anak-anak Kalau kita pakai Nirpot gitu Terima kasih Pak Saibul Barakallah ilmunya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ditampung dulu Atau langsung Dijawah Pak Saibul Boleh Tampung aja dulu Satu lagi Silahkan Pak Bu Ismala Ismala Pak Ismala Pak Ismala Oke silahkan Bapak Mohon maaf Bapak Silahkan dihidupkan micnya Sudah-sudah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dari SMK 12 Malang Pak Malang Yang mau saya tanyakan Hampir sama kayak Bu Trisnawati Tadi saya lihat Yang di Nirpot itu kan Hanya bisa masukkan 40 siswa yang free itu Maksud saya kalau siswanya lebih dari itu apa memang gak bisa gitu Terus Selanjutnya Selama ini Nirpot apakah pernah ada masalah atau enggak gitu loh Kayak sebelumnya Ya saya bukan membandingkan dengan LMS yang lainnya Kayak kemarin kan saya sudah pernah pakai yang Genomio Genomio itu kan juga sama Prinsipnya sama kayak Moodle Kalau Bapak pernah mungkin baca referensi Genomio ternyata sekarang sudah ditutup Pak Genomio itu Pas kita dapat yang free Free-nya semakin banyak Setelah itu ditutup Gak bisa kita daftar lagi Nah yang saya khawatirkan nanti Setelah kita pakai Nirpot Setelah itu banyak Terus habis itu gak bisa dipakai Gitu aja Pak pertanyaan dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ilmu nya Pak Sama-sama baik Langsung saja Mas Wahyu kali ya Silahkan Bapak Karena ini ada teman-teman kita Dari timur Karena disana udah Udah mau maghrib Oke Bapak dan Ibu Tadi pertanyaannya Apakah Nirpot yang free itu terbatas ya Terbatas yang pertama Penggunaan untuk siswa Hanya dibatasi 40 siswa Dengan ukuran dalam satu pembelajaran Satu kelas itu Biasanya kan kelas gemuk pun Tidak lebih dari 32 Jarang yang 40 Maka Kelas saya maksimal di ke-6 Nah malah kelas saya maksimal 20 Lebih sedikit ya Karena kelas Harus dibat kelas kecil Artinya Sekalipun kita menggunakan free Itu masih bisa dimanfaatkan Nah pertanyaannya Bagaimana kalau kita mengajar Banyak lebih dari 40 Kalau Bapak dan Ibu Melakukan stadium general Tentu tidak bisa Misalkan lebih dari 40 Tapi menggunakan fasilitas yang free Tidak bisa Disini sudah jelas untuk 40 Hanya ini kan tujuannya Buat pembelajaran Kecuali kalau Bapak Ibu Ngajar di 4 rombel Dibuat sekaligus gitu Itu tidak bisa Berarti harus Di apa Harus dilakukan secara paralel Kelas A Kelas C baru kelas B Kelas B selesai kelas C Itu caranya seperti itu Nah bagi yang Apa yang menggunakan Free Kemudian ada pertanyaan Masih nyambung bahwa Apa sih Apakah ini akan Kedepannya seperti apa Bapak dan sekalian LMS yang beredar Saat pandemi ini Memang Bukan puluhan Ratusan bahkan Bisa Bapak dan Ibu Mencoba yang bagaimana Pertanyaannya Apakah LMS-LMS itu Ada jaminan untuk Ini Tidak ada yang bisa Mengatakan jaminan Tidak bisa Kenapa Karena semua itu juga Yang ada Bukan unsur edukatif saja Tapi ada unsur bisnis Dan lain sebagainya Barangkali Bapak dan Ibu Betul yang disampaikan Ketika sebuah LMS Dihantem dengan yang free Ya lama-lama juga Maaf mungkin Berusaha Mungkin ya mungkin Tapi Saya tidak tahu Akan tetapi Kalau disini prinsip saya Tidak berpikir besok bagaimana Tidak Akan tetapi Hari ini Ada LMS baru Kenapa tidak kita gunakan Dan tidak mungkin Ini juga digunakan selamanya Bosen juga siswa kan Seperti itu kira-kira Untuk beberapa kali pertemuan Kita boleh menggunakan network Besok-besok kita gunakan model Besok-besok lagi menggunakan Microsoft.com Atau besok-besok menggunakan Google Set Besok-besok menggunakan ini Jadi Tidak Tidak ada Ketentuan kita akan Menggunakan ini selamanya Saya yakin tidak Kalau kita menggunakan Yang free seperti ini Kecuali kita punya Website yang memang kita Punya server sendiri Dan sebagainya Silahkan Selesa saja Nah itu barangkali Bapak dan Ibu Kenapa Saya tidak mengatakan Jaminan ini akan selamanya Karena selama ini Pihak network Maupun pihak LMS sendiri Tidak mengatakan Seperti itu Tetapi Bapak dan Ibu sekalian Ada Ada pihak-pihak yang memang Maaf Ada pihak-pihak yang memang Perusahaan-perusahaan LMS Yang memang Halus sepertinya sudah Kolaboratif dengan Kementerian Seperti Seperti Google site Atau seperti Kanva Itu kan sudah Kolaboratif dengan Akun belajar.id Maaf Sekalipun tidak tahu Kedepannya Dipastikan Mungkin itu akan Berumur panjang Karena ada di bawah itu Misalkan selama ini Bekerjasama Tetapi bukan berarti Ini Tidak bisa kita gunakan Yang pasti Selama ada yang baru Kita coba Kita gunakan Selalu coba gunakan Kalau besok sudah Tidak ada lagi Tidak masalah Karena dan kita juga Tidak akan merugi apa-apa Kan gitu Kira-kira seperti itu Terakhir tadi Kenapa munculnya Anonym Tidak inikan nama Karena ini menggunakan Akun saya Jadi Tadi buat disini Kemudian tadi Digunakan ini disini Tapi kalau Bapak dan Ibu Menggunakan Kesiswa Kan nanti muncul tuh Nama dan emailnya Yang digunakan Nah otomatis muncul Namanya Di rekapan Bapak dan Ibu Nanti itu Di terakhir Ada di rekod Kelihatan Di rekod Namanya Jadi bisa kelihatan Di rekod Itu muncul Bu namanya Nah karena saya ini Mencoba dengan email Yang sama Ya otomatis munculnya Itu gitu Dan namanya Sudah disodorkan Otomatis muncul Nama saya Itu otomatis Jadi tidak Anonym lagi Tidak ada settingan Apa-apa Itu langsung muncul Yang sudah-sudah Seperti itu Demikian Bapak dan Ibu Jadi kurang lebihnya Mohon maaf Kalau kurang jelas Nanti bisa kita diskusi Mungkin di kolom lain Saya sih Senang banget Itu bisa Bershare Bapak dan Ibu Dan Bapak dan Ibu Yang punya pengalaman baru Boleh share sama saya Kita sama-sama Majukan pendidikan Indonesia Terima kasih Monggo Mas Wahyu Terima kasih Pak Karena waktu juga Sudah semakin sore Mungkin sebelum Kita akhiri Bapak bisa Memunculkan channelnya Karena ini Di Youtube itu Banyak yang tanya Channelnya apa Pak Pengen belajar tentang Membuat materi yang Mirip dengan Koran tadi Oh gitu Ada lagi yang Pengen mencari Paparan materi Tentang aplikasi Apa ini Pak Aplikasi untuk Membuat materi Koran Oh gitu Iya Banyak lagi Pak ini Jadi Bapak dan Ibu Saya Ingin mengunduh Apa tadi Pak Template-templatenya Oh iya Jadi gini Bapak dan Ibu Kalau channel saya itu Kalau Spirit Maaf Agak lemot Spirit Edukasi Nah ini Ketika masuk Di channel Youtube Kita ketikan Spirit Edukasi Nah Ini sudah Masuk Di sini Bapak dan Ibu Spirit edukasi Masuk di sini Nah di sini Bapak dan Ibu Bentar Bentar Karena saya Buka banyak Air Buka banyak Aplikasi Dalam satu Bapak dan Ibu Ini Maaf Ini masih Di ketik Spirit edukasi Nah ada di sini Klik video Nah otomatis Bapak dan Ibu Ini adalah Tampilan Beberapa Aplikasi ya Ini seperti ini Download satu aplikasi Untuk mengelola 27 Nah ini untuk guru kelas Kemudian aplikasi Perangkat pembelajaran Mudah dan komplit Membuat bahan ajar dari kanva Termasuk koran itu ada Bapak dan Ibu di sini Membuat Pokoknya ini semua Bapak dan Ibu Ini isinya Yur aplikasi Pembelajaran Dan ini Bisa di Download langsung Nah untuk mudah sih Sebetulnya Mas Wahyu Saya Sekarang ini Dulu masih menggunakan Email dan WA ya Akhirnya WA saya Download Karena Ribuan Karena kebanyakan Yang berapa Akhirnya Saya menggunakan Ini sekarang itu Bapak dan Ibu Jadi kalau Bapak dan Ibu Mau sebentar saya berikan Boleh gabung Di Di Telegram Telegram lebih Lebih aman ya Lebih aman Sampai 200 ribu Beserta Iya Sebentar saya Jadi caranya ini saja Saya lupa nama ininya ya Nah ini juga agak lama Nah disini Ketika Kalau kemarin-kemarin Bapak dan Ibu Ketika Mungkin ada Diantara teman-teman disini Yang sudah lama Bareng dengan saya Ketika mengetikan Angka 1 Angka 2 Angka 3 Di WA Langsung terjawab Unduh aplikasi ya Tapi karena tadi WA saya Akhirnya saya arahkan Sekarang itu Di link ini saja Nah Ini Bapak dan Ibu Simpen di mana ya Ini Mas Wahyu Ada Kolom chat ya Nanti diteruskan ke Saya saja Pak Diteruskan ke WA saya Nanti saya Sampaikan ke Teman-teman Melalui daftar hadir Termasuk daftar hadir Hari ini Saya bagikan ke Grup WA Maupun grup Telegram Yang di mana Dalam daftar hadir Itu juga Saya lengkapi Grup Channel Atau channel Telegram Dari Pak Saya puluh ya Yang Luar biasa ini Saya juga pastinya Saya share ke Mas Wahyu ya Sudah saya share ke Mas Wahyu Oke Baik Silahkan Mas Semoga Ya sebelum kita akhiri Mungkin Pak Saya puluh Dan memberikan Kata-kata penutup Saya persilahkan Baik terima kasih Bapak dan Ibu Guru Hebat Saya hadir disini Bukan menggarami air laut Lagi-lagi Hanya berbagi Berster pengalaman Kebetulan yang kita gunakan Hari ini adalah Sebuah ILMS Yang menurut saya Mumpuni dan baik Sekali bisa digunakan Boleh dicoba Kita tidak Tidak terlalu berpikir Kemana-mana Yang penting Ada peluang Kesempatan ambil Yang kedua Jangan nyaman Di kursi nyaman Tetapi Berdirilah Bergerak Untuk selalu meningkat Kompetensi diri Jangan sampai kita Terlewati oleh Persatadi kita Urusan digital Dan Yang mumpuni Semangat Selalu Tanamkan pada diri kita Ajak siswa kita Untuk selalu Meningkatkan kompetensi juga Berikan semangat Dalam keadaan apapun Terima kasih Bapak dan Ibu Pekerjaan hari ini Allah tidak akan Melupakan segalanya Berbuat hari ini Insya Allah ketemu Kapanpun waktunya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Pak Saibullah Fadilah Saibullah Fadilah Luar biasa Penyampaian materi pada Siang sampai sore hari ini Sangat jelas Kemudian menarik Banyak suatu hal yang baru Yang dapat kita Peroleh Semoga Menjadi amal jariah Pak Saibullah Fadilah Yang tentu memberitkan amal kebaikan Kita semua juga Yang untuk Maka Alangkah baiknya kita juga Mempelajari ini Kemudian Boleh ya Pak Membagikan lagi Ke siapapun Yang berikan Untuk belajar Nanti Termasuk Termasuk penugasan Agar kita lebih menguasai network Nanti akan kami Sampaikan dalam grup Ya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Sampai ketemu lagi Di kegiatan selanjutnya Bapak Ibu Baik Terima kasih Bapak dan Ibu Saya izin live Silahkan Bapak Saya masih menunggu rekaman Oh ya Terima kasih